Xiao Yan, sisanya terserah padamu. Jika kamu kalah, kami kehilangan Triastrim Sa Elixir of Creation. Aku kemudian akan melemparkanmu untuk tinggal di Crucible of the Divine Lens mulai saat itu. Lin Feng tertawa saat dia berkomunikasi dengan Xiao Yan. Xiao Yan juga tertawa dan dia menjawab, itu akan terlalu menakutkan. Aku lebih suka tinggal di Laut Yin Yang. Karena mereka belum pernah berkompetisi sebelumnya, Xiao Yan tidak dapat memastikan bahwa dia bisa memenangkan Orang Suci Qing Ning. Meskipun dia yakin, itu tidak berarti dia buta terhadap situasi. Tapi Xiao Yan tidak takut dan dia setenang biasanya. Kecemerlangan dari Orang Suci Qing Ning dan Gu Yuan Kei benar-benar memacu semangat kompetitifnya lebih lagi. Itu sebabnya aku katakan, untuk individu yang ditakdirkan nyata, dia selalu siap untuk pertempuran besar apapun. Mari kita tidak berbicara tentang orang lain, tetapi individu yang memiliki tujuan nyata memiliki hati yang besar. Lin Feng sangat yakin pada Xiao Yan. Dia begitu yakin bahwa dia bahkan sedikit teralihkan pada masa kritis ini, selama krisis, sekte kekosongan besar kehilangan banyak formula pil yang luar biasa dan mereka tidak punya pilihan selain memulihkannya perlahan. Tetapi formula pil Triastrimsa Elixir of Creation and Spiritual Replenishment aku tidak memiliki masalah ini. Jangan beritahu aku bahwa mereka tidak mengambil pendekatan yang sama. Lin Feng mengerutkan bibirnya dan menatap Gu Jun dan yang lainnya. Gu Jun tidak berbicara dan menyerahkan segalanya pada Gu Yuan Kei. Gu Yuan Kei terbatuk sedikit, kalian berdua, tolong ikuti aku. Kita akan pergi ke tingkat keempat dari pavilion Suan Ling. Dia melihat ke arah Gu Lian Cheng dan yang lainnya, ikut juga. Ini kejadian langkah. Daripada tidak melakukan apa-apa, menonton dapat membantu kamu semua dalam kultivasi kamu. Setelah Gu Yuan Kei berbicara selesai, dia tidak memimpin semua orang menaiki tangga yang menghubungkan ke tingkat ketiga. Sebaliknya, dia menunjuk ke tanah di depannya dan sebuah formasi muncul. Sinar cahaya besar melesat ke langit dan tampak seperti tangga ringan. Setelah tangga muncul, Gu Yuan Kei memimpin jalan. Gu Jun, Lin Feng, Yan Nan Lai dan yang lainnya kemudian mengikutinya. Setelah menaiki tangga, pemandangan di depan semua orang tiba-tiba berubah. Langit bersinar dengan perpotongan merah dan biru, yang memberikan pemandangan ajaib bagi semua orang. Tanah di bawah setiap orang berwarna emas, menghasilkan kontras dengan warna biru-merah di langit. Saat orang suci King Ning melihat ini, dia menghela nafas dan berkata, pavilion umur panjang Nan Ming memang ajaib kedengarannya. Gu Yuan Kei menginjak tanah emas. Saat dia berjalan maju, dia berkata kepada Lin Feng, Yan Nan Lai, orang suci King Ning dan yang lainnya di belakangnya. Di dalam dunia ini, penggunaan kuali akan bermanfaat bagi semua orang. Aku tidak akan memanfaatkan kalian berdua. Budi daya pil di dunia panjang umur Nan Ming ini tidak akan memberi aku keuntungan geografis. Mohon istirahat. Lin Feng, Xiao Yan, Yan Nan Lai dan orang suci King Ning semuanya berjalan bersama di dalam dunia. Mereka merasakan perubahan energi spiritual di dalamnya. Setelah beberapa saat, mereka semua menganggukkan kepala. Gu Jun, Gu Yuan Kei, Gu Cheng dan yang lainnya tidak dapat mengontrol pergerakan energi spiritual di dunia untuk membantu Gu Yuan Kei secara diam-diam. Bagaimanapun, tujuan dunia ini adalah untuk membantu para murid keluarga Gu untuk menumbuhkan lebih banyak pil spiritual berkualitas tinggi. Untuk melengkapi kekuatan seseorang dengan kekuatan langit dan bumi, itulah intinya. Tetapi jika Gu Yuan Kei benar-benar melakukan sesuatu seperti ini, Lin Feng dan yang lainnya akan menemukannya pada saat pertama. Jadi, Gu Yuan Kei tidak akan sebodoh itu menipu di depan mereka. Mengambil langkah mundur, jika Gu Yuan Kei benar-benar bisa menipu dan tidak membiarkan Lin Feng, Xiao Yan, Yan Nan Lai, orang suci King Ning dan yang lainnya tidak menyadarinya, maka dia benar-benar kuat. Yang King mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia menyampaikan pesan kepada Xiao Yan, senior tertua, dunia ini tampaknya terkait dengan api primordial Nan Ming. Xiao Yan juga tertarik saat dia melihat ke langit. Setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan, dia menjawab, ketika dunia ini dibuka, itu membudidayakan api primordial Nan Ming dalam jumlah besar. Dari perspektif tertentu, ini adalah dunia kecil yang terbentuk dari Nan Ming Primordial Fire. Yang King menganggupkan kepalanya, tidak hanya sangat berguna dalam mengolah pil di sini, mengolah item sihir dan harta sihir juga akan lebih efektif. Terlepas dari apakah itu murid dari sekte keajaiban surga atau sekte kekosongan besar, mereka semua penasaran ketika mereka melihat dunia di depan mereka. Bahkan untuk murid junior keluarga Gu, banyak dari mereka belum pernah ke dunia ini sebelumnya. Bagi mereka, ini hanyalah dunia keberuntungan yang mereka dengar di legenda, tetapi hari ini, mereka akhirnya mengalami sendiri seperti apa rasanya. Sekelompok dari mereka maju bersama dan sampai ke pusat dunia. Gu Yuan Kei menyulap mantra dengan kedua tangannya dan tanah emas bersinar dengan cahaya putih. Bunga teratai putih besar bermekaran dan diubah menjadi platform teratai besar, seolah itu adalah kota kecil. Gu Yuan Kei menaiki platform teratai terlebih dahulu dan menggenggam telapak tangan dan tinjunya ke arah sesepuh di atasnya, tetua surgawi yang mandul, maaf mengganggu. Lin Feng dan Xiao Yan mengalihkan perhatian mereka ke peron dan melihat seorang tetua di peron. Dia tampak sangat tua dan dia menganggukkan kepalanya ke arah Gu Yuan Kei. Setelah itu, dia memandang Lin Feng, Yan Nan Lai, dan yang lainnya. Dia juga membungkuk sedikit, aku adalah penatua surgawi yang mandul. Salam untuk semua. Di samping tetua ini, ada kuali besar. Itu terlihat sangat kuno, tetapi bagian yang paling mencolok adalah seluruhnya seputih salju dan tampak mirip dengan platform teratai putih di bawahnya. Lin Feng dan Yan Nan Lai mengangguk pada saat yang sama, Tetua, kamu terlalu baik. Tetua ini adalah jiwa asli dari harta sihir tingkat Mahayana milik keluarga Gu, penatua surgawi yang mandul. Aku sudah tahu tentang apa yang akan terjadi. Untuk acara bergengsi dan langkah seperti itu, aku sendiri sangat bersemangat. Tapi aku akan digunakan. Penatua surgawi yang mandul bertanya, Saat Gu Yuan Kai menganggukkan kepalanya sedikit, kami membutuhkan kamu untuk membimbing kami, Penatua. Dia berbalik ke arah Xiao Yan dan orang suci King Ning, apakah kalian berdua keberatan jika kita menggunakan kuali ini? Saat dia mengangkat lengan bajunya, tiga cawan lebur hitam kehijauan mendarat di depan Gu Yuan Kai. Semuanya sama. Itu adalah tiga bagian yang membentuk seluruh wadah. Xiao Yan dan orang suci King Ning menyapu kesadaran supernatural mereka di wadah ini dan tahu bahwa itu bukanlah harta ajaib. Tapi itu masih wadah dengan kualitas yang cukup baik. Tampaknya tidak kalah dengan wadah yang digunakan sebelumnya. Ketiganya masing-masing akan menggunakan satu bagian wadah, karena ketiga bagian itu sama. Ini akan adil, tapi wajar jika mereka tidak sekuat matahari dan bulan Divine Cauldron atau Baren Celestial Cauldron. Namun, itu akan lebih bergantung pada teknik mereka bertiga. Tatapan Gu Yuan Kai sebagian besar tertuju pada Xiao Yan. Meskipun keluarga Gu memiliki kuali langit gersang dan sekte kekosongan besar memiliki kuali ilahi matahari dan bulan, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sekte surgawi dari surga di tanah suci. Bahkan jika mereka digabungkan, mereka masih belum cocok dengan Crucible of the Divine Lands. Meski Xiao Yan masih muda, dengan standar kultifasi pil yang dia tunjukkan, perbedaan kuali sudah cukup untuk mengubah keseimbangan penentuan pemenang dan pecundang. Dia tidak mengungkapkan kelemahannya juga tidak mengurangi kekuatannya sendiri. Itu juga bukan karena dia tidak percaya diri. Dia hanya tidak ingin melakukan tindakan bodoh. Bahkan orang suci King Ning tetap diam. Jika semua orang menggunakan wadah yang sama, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Xiao Yan. Tetapi jika dia menggunakan kuali ilahi matahari dan bulan dan Xiao Yan menggunakan wadah tanah suci, itu akan menjadi masalah yang berbeda. Bahkan Yan Nan Lai dan Wu Mengki diam. Harta sihir tingkat Mahayana, Yan Heaven Crucible, dari gerbang surga dihancurkan, kuali surga wibaren dari keluarga Gu tidak menampakkan dirinya, Heavenly Dao Crucible dari sekte iblis kuno dihancurkan dan cawan lebur kuat lainnya dalam sejarah tanah surga juga lenyap. Harta karun budidaya pil yang paling menonjol adalah matahari dan bulan kuali ilahi dari sekte kekosongan besar. Itu memperkuat posisi tak terkalahkan dari Great Void Sek. Tapi saat Crucible of the Divine Lens muncul, keuntungan ini tidak diubah menjadi apa-apa. Sejak Crucible of the Divine Lens ditampilkan, itu menjadi harta kultifasi pil terkuat di Grand Celestial World. Tidak ada yang seperti itu, tapi setelah itu dibudidayakan, itu menghilang di dalam Steri Sea dan tidak pernah sekalipun menampakkan dirinya lagi. Itu perlahan menjadi legenda setelahnya. Tapi sekarang, itu muncul kembali dan menyebabkan posisi kuali ilahi matahari dan bulan serta kuali surgawi gersang jatuh. Xiao Yan melihat ketiga bagian wadah dan berkata, Aku tidak keberatan. Gu Yuan Kei menganggupkan kepalanya, Kalau begitu, kita akan mulai. Dia meraih salah satu bagian wadah dan mengetukkan jarinya dengan lembut ke badan wadah. Api muncul di wadah dan seberkas cahaya melesat ke langit. Jari-jari Gu Yuan Kei mengetuk dengan ringan dan pil hitam pekat melayang di atas wadah, mengungkapkan perasaan kuno. Aura kehidupan menjadi makmur. Meski itu hanya pil, itu tampak seperti kehidupan sendiri. Ini adalah pil luar biasa dari keluarga Gu, pil panjang umur. Saat Xiao Yan melihat ini, dia sedikit terkekeh. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengangkat satu bagian wadah dan menyalakan api di wadah tersebut. Cahaya harta karun bersinar. Di saat yang sama, pil seukuran ibu jari orang dewasa muncul di telapak tangannya. Bentuk pil ini tidak bulat dan halus, tetapi lebih mirip bola yang terbentuk dari awan. Sepertinya ada ruang tak terbatas yang berisi bola awan, seolah-olah ada istana surgawi di sana. Itu adalah Triastrimsa Elixir of Creation. Tindakan Xiao Yan berasal dari zaman Purbakala, di mana pembudidaya akan menampilkan pil mereka sebelum segmen kompetisi dalam kontes budidaya pil. Tidak hanya untuk menunjukkan rasa hormat, itu juga sebagai pajangan dari karya seseorang. Di sisi lain, selain bertanding saat lomba budidaya pil, juga ada interaksi sosial saat lomba budidaya pil. Biasanya, pembudidaya akan menukar barang mereka. Setelah pil ditampilkan, kompetisi akan dimulai. Gu Yuan Kei mulai menggelindingkan bola, yang diikuti Xiao Yan dengan aksinya sendiri. Orang Suci King Ning juga melakukan hal yang sama. Setelah mengangkat bagian ketiga wadah, Aorus Core besar muncul di tangannya. Permukaan Aorus Core muncul dengan gambar cahaya dari monster besar. Ini adalah Ten Sages Aorus Core dari Great Void Sec. Saat tiga berkas cahaya melesat ke langit bersama-sama, mereka menerangi platform teratai. Lin Feng dan yang lainnya mundur dari tengah platform ke samping, saat mereka bersiap untuk menonton pertempuran pamungkas ini. Semua orang berdiri di atas podium teratai dalam posisi masing-masing saat mereka menyaksikan Xiao Yan, Gu Yuan Kei dan orang suci King Ning saling berhadapan. Kontes kultifasi pil ini mungkin hanya terdiri dari tiga orang, tetapi mereka adalah kultifator pil paling menonjol di tanah suci saat ini. Dan orang-orang di sekitar mereka juga berstatus. Guru Xiao Yan, Lin Feng, pemimpin dari Great Void Sec, Yan Nan Lai, dan kepala keluarga Gu, Gu Jun. Selain mereka, Zhu Yi, Wu Mengki, Gu Cheng dan yang lainnya juga merupakan tokoh inti di sekte dan keluarga masing-masing. Biarkan batas waktunya menjadi tujuh hari. Kata Gu Yuan Kei, Xiao Yan dan orang suci King Ning menganggupkan kepala padanya, tujuh hari bukanlah waktu yang lama. Namun, dalam sejarah lomba budidaya pil, mereka tidak menghibur budidaya pil yang memakan waktu puluhan bahkan satu abad, kecuali jika itu adalah kontes pribadi. Xiao Yan memegang wadah dan menyalakannya dengan api. Tapi itu bukanlah api primordial Nan Ming. Itu adalah api primordial yang murni. Saat adegan ini mendarat di mata Gu Yuan Kei, dia tidak kesal. Alisnya sedikit bergetar, dia akan melawan orang suci King Ning. Api primordial Nan Ming adalah api yang paling cocok untuk mengolah pil. Api di wadah Gu Yuan Kei sekarang adalah api primordial Nan Ming. Menggunakan jenis api apa yang bergantung pada kemampuan pembudidaya. Ini mirip dengan formula dan teknik pil yang dimiliki kultifator serta kekuatan kultifator itu sendiri. Gu Yuan Kei tidak memiliki keuntungan menggunakan api Nan Ming primordial. Xiao Yan dan orang suci King Ning tampaknya tidak keberatan dengan pilihannya juga. Jika ada perbedaan hasil pertandingan, biasanya tidak ada yang mengutarakan pendapatnya. Di wadah orang suci King Ning, ada nyala api hijau redup, yang disebut api sejati terate hijau. Daya tembaknya tidak begitu merusak, tetapi digunakan untuk mengembangkan pil dan obat-obatan. Itu adalah api yang sangat luar biasa di bidang budidaya pil dan hanya kalah dengan api primordial Nan Ming. Efeknya juga tidak kalah dengan api primordial yang murni. Orang suci King Ning juga dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia tidak terganggu dengan penggunaan api primordial Nan Ming oleh Gu Yuan Kei, tapi saat dia melihat Xiao Yan menggunakan api primordial yang murni, alisnya sedikit berkerut. Xiao Yan juga memiliki api primordial Nan Ming, yang merupakan sesuatu yang diketahui semua orang. Tapi sekarang, dia meninggalkan api primordial Nan Ming dan beralih ke api primordial yang murni, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Karena hubungannya dengan Xiao Zener serta bentrokan sebelumnya, tidak ada yang akan menganggap bahwa Xiao Yan meremehkan Gu Yuan Kei. Bahkan Gu Yuan Kei tidak berpikir seperti itu. Kebanyakan orang memiliki pemikiran yang sama dengan Gu Yuan Kei, yaitu bahwa Xiao Yan akan habis-habisan melawan orang suci King Ning. Tidak hanya cawan lebur yang mereka gunakan sama, bahkan api yang mereka gunakan pun harus serupa sekarang. Tetapi semua orang tidak bisa tidak berpikir, pertanyaannya adalah, kamu mungkin lebih rendah dari orang suci King Ning di daerah lain, metode kamu ini terhormat, untuk menjelaskannya dengan cara yang baik. Tapi dengan cara yang buruk, kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Murid grit void sekte semua mengerutkan alis mereka, kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri, kami tidak menanam pil revolusi gas di sini. Tingkat pil revolusi gas terlalu rendah. Kualitas pilnya sendiri terbatas. Bagi seorang kultifator pil tahap jiwa abadi, tidak banyak yang bisa dicapai. Tetapi untuk beberapa pil berkualitas tinggi, itu adalah permainan bola yang berbeda. Ini melibatkan banyak pengalaman, yang akan memberikan lebih banyak cara dan metode untuk membudidayakan pil berkualitas tinggi. Xiao Yan merendahkan orang suci King Ning ketika dia berbicara tentang pil revolusi gas sebelumnya, yang membuat semua orang terkejut. Ini berarti bahwa jika keduanya berada di panggung jiwa baru lahir, Xiao Yan mungkin lebih unggul dari orang suci King Ning sedikit. Satu pil tidak cukup untuk menunjukkan masalah apapun, tetapi mudah untuk menarik perhatian semua orang. Tetapi di tahap jiwa abadi, situasinya berbeda. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultifasi mereka berdua. Hal utama adalah bahwa orang suci King Ning telah mencapai tahap jiwa abadi selama lebih dari 10.000 tahun. Pada levelnya, pil yang dia hiklan yang dibudidayakan jauh lebih banyak daripada Xiao Yan. Bagaimanapun, Xiao Yan baru saja mencapai tahap jiwa abadi dan dia telah memasuki wilayah baru dalam seni budidaya pil. Tidak diketahui seberapa banyak dia telah menjelajah sejauh ini. Secara umum, murid sekte kekosongan besar dan murid keluarga Gu bisa setuju bahwa orang suci King Ning dan Gu Yuan Kei cukup kuat untuk menghancurkan Xiao Yan dalam seni budidaya pil. Sementara kesenjangan Xiao Yan dengan kedua tetua itu mungkin tidak sebanding dengan jarak antara Crucible of the Divine Lens dan Sun dan Moon Divine Cauldron, jaraknya ada di sana. Inilah alasan mengapa orang suci King Ning dan Gu Yuan Kei sangat percaya diri. Tapi hanya saja Celestial Sec of Wonders setelah menciptakan begitu banyak keajaiban. Penampilan Xiao Yan sebelumnya juga mengangkat sebagian alis mereka, sehingga mereka masih belum sepenuhnya yakin akan kemenangan kali ini. Tapi Xiao Yan membuang Nan Ming Primordial Fire kali ini dan memilih pure yang primordial fire. Di mata yang lain, mereka mengira bahwa dia menembak dirinya sendiri di kaki. Entah dia sepenuhnya percaya diri atau penuh dengan dirinya sendiri. Kalau tidak, dia pasti mencoba memusuhi orang suci King Ning. Sulit dipercaya untuk berpikir bahwa dia terlalu percaya diri atau terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Saat orang suci King Ning melihat adegan ini, dia tidak marah dan hanya tertawa, bagus sekali, mari kita lihat betapa baiknya kamu. Dia menggenggam telapak tangannya dan beberapa ramuan obat telah memasuki api di dalam wadah. Gu Yuan Kei tetap tenang dan menoleh untuk melihat Gu Jun di satu sisi. Gu Jun terlihat tenang juga, tapi dia penasaran saat melihat Xiao Yan. Xiao Yan bahkan lebih tenang. Dia tidak peduli dengan penampilan orang lain dan hanya mengambil obat dengan tenang. Saat obat-obatan ini mendarat di wadah, api primordial yang murni membudidayakannya perlahan. Garis dan garis mana disuntikkan ke dalam wadah. Api primordial yang murni tampaknya tidak terlalu makmur. Saat itu naik, itu tidak tampak seperti api yang mengamuk normal. Sebaliknya, itu memberi perasaan bahwa itu terbakar sangat lambat. Xiao Yan acu tak acu saat dia mengendalikan wadah, yang tampaknya mudah baginya. Orang Suci King Ning dan Gu Yuan Kei tampaknya juga seperti ini. Tang Jun, Gu Lian Cheng, Chang Ling dan yang lainnya menganggupkan kepala secara diam-diam saat mereka melihat ini. Mereka memiliki banyak perasaan saat melihat adegan ini. Ketiga pembudidaya pil ini telah menyebabkan keributan besar bahkan sebelum kontes budidaya pil dimulai. Tapi sekarang, mereka menjadi jauh lebih damai. Tapi perdamaian ini hanyalah proyeksi yang salah. Di atas cawan lebur mereka bertiga, bau obat menyebar ke udara dan mereka berubah menjadi bola gas seperti awan keberuntungan. Bola gas ini terkonsolidasi di atas wadah tanpa menyebar. Seiring waktu berlalu, awan keberuntungan di atas wadah orang Suci King Ning berubah menjadi kemasan murni perlahan. Sedangkan awan di atas wadah Gu Yuan Kei perlahan berubah menjadi hijau. Awan keberuntungan di atas wadah Xiao Yuan berwarna putih bersih. Saat tiga kumpulan awan keberuntungan yang berbeda melayang di ruang hampa, mereka mengungkapkan konsep ajaib. Tidak apa-apa bagi semua orang di dunia panjang umur Nan Ming untuk pergi tanpa makanan untuk sementara waktu, bahkan jika budidaya mereka rendah. Lebih jauh, hanya dengan mengendus aroma obat yang memenuhi udara, rasa lapar dan penat seseorang juga akan hilang. Semua orang tetap bersabar di atas podium teratai dan menunggu saat pil diolah. Dalam tujuh hari berikutnya, Xiao Yan, orang suci Qing Ning dan Gu Yuan Kei tetap tenang. Mereka merasa terganggu dengan budidaya pil mereka sendiri. Karena ekspresi damai mereka, semua orang yang menonton merasa waktu berlalu sangat cepat. Baru pada hari ketujuh situasinya berubah. Tiga gelombang awan keberuntungan mulai berkumpul menuju pusat mereka sendiri. Ketika mereka menjadi semakin dibudidayakan, mereka tampaknya menjadi entitas yang tetap. Meskipun waktu yang dibutuhkan adalah standar yang harus mereka pertimbangkan dalam kompetisi ini, ketiganya hanya memilih untuk mengambil pil mereka pada hari ketujuh. Kualitas dan kadar pil jelas menjadi fokus mereka. Lin Feng, Yan Nan Lai, Gu Jun, Gu Cheng, Zhu Yi, Xiao Zener, Yang Qing dan lainnya yang keterampilan kultifasi pilnya tidak dangkal dapat menentukan pilihan pil untuk masing-masing dari ketiganya. Agar adil, meski ketiga pil itu berbeda, semuanya menghabiskan banyak waktu untuk dibudidayakan. Sangat sulit bagi Xiao Yan atau dua lainnya untuk mengolahnya dalam waktu tujuh hari. Tapi ketiganya masih menentukan pilihan. Kontes pil ini adalah kompetisi di antara mereka bertiga. Itu juga acetan tangan yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri, yang melibatkan kepercayaan diri dan kebanggaan tiga pembudidaya pil teratas. Mereka ingin menggunakan kehadiran pesaing yang kuat untuk menembus kemacetan mereka sendiri. Lin Feng tersenyum saat melihat situasi ini. Memang, mereka bertiga telah membuat semua detak jantung kita berdebar kencang. Akhirnya, saat hari ketujuh tiba, Gu Yuan Kei yang pertama bereaksi. Dia menggenggam telapak tangannya dan awan hijau keberuntungan di atas wadahnya telah terkonsolidasi untuk membentuk entitas seperti kristal kehijauan. Sedetik kemudian, orang suci King Ning juga menamparkan telapak tangannya di wadah. Awan emas di atas wadahnya berubah menjadi entitas seperti kristal emas. Setelah itu terus dibudidayakan dan diubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang masuk ke dalam wadah. Gu Yuan Kei berjalan cepat di sekitar wadahnya sendiri dan bunga teratai putih menari-nari di langit di atas. Gu Yuan Kei menamparkan wadah dengan telapak tangannya. Setelah 81 serangan, api primordial Nan Ming yang berkedip dengan cahaya merah dan biru di wadah dilepaskan kembali. Cahaya harta karun yang terang melesat ke langit. Sedangkan orang suci King Ning tidak melepaskan tangannya di wadahnya sendiri. Coretan dan guratan kekuatan Yin yang hitam berkumpul di sekitar wadah. Mereka memutarnya tanpa henti seolah-olah mereka membentuk pusaran air yang besar. Di tengah pusaran air, nyala api hijau redup menari tanpa henti dan menyebar ke dua sisi. Demikian pula, cahaya terang terpancar dari dalam dan bau obat memenuhi udara. Pada saat yang sama, ada gerakan besar di sisi Xiao Yan. Hanya saja gerakannya membuat semua orang kaget. Aura damai di dalam wadah berubah tiba-tiba dan dipenuhi dengan rasa kebrutalan. Wadah hitam mulai bergetar hebat. Bahkan saat kekuatan Xiao Yan digunakan untuk mengendalikannya, wadah itu tidak sepenuhnya stabil. Ruang di sekitar wadah mulai sangat terdistorsi dan retakan hitam muncul. Bolt of Void Lightning Tribulation ditembakkan ke arah awan putih keberuntungan di atas wadah. Dan dari dalam awan keberuntungan, aura yang ganas dan brutal juga dilepaskan. Raungan kemudian memenuhi ruang sekitarnya, seolah-olah iblis jahat telah terbangun dari tidurnya. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka tercengang, apakah, iblis dalam muncul dalam kultifasi pilnya dan kesusahan pil telah disebabkan. Ketika kualitas dan tingkat pil yang dibudidayakan terlalu tinggi, itu mungkin mengembangkan iblis batin selama proses dan menyebabkan kesusahan pil. Jika situasinya ditangani dengan benar, kualitas pil dapat meningkat ke level lain jika iblis dalam dihilangkan. Tetapi jika mereka tidak dapat disingkirkan, kekuatan pil akan ditelan oleh iblis ilusi dan iblis akan menjadi nyata. Saat mereka mendatangkan malapetaka, pil-pil itu akan dimusnahkan. Namun, jika kesusahan pil diatasi dan iblis batin dihilangkan, kualitas pil dapat meningkat. Tapi tidak ada yang menanam pil gembira melihat kesusahan pil terjadi. Alasannya adalah sangat sulit untuk menghilangkan iblis batin. Untuk menghilangkan iblis batin, itu bukan lagi hanya tentang budidaya dan kekuatan kultifator pil. Jika terlalu banyak kekuatan yang digunakan, iblis dalam dapat dihilangkan, tetapi kuali pil juga dapat dihancurkan. Semuanya akan sia-sia kalau begitu. Bahkan jika iblis batin ditekan, itu masih bisa meninggalkan bekas pada pil, yang mungkin menyebabkan iblis batin orang yang menghonsumsi pil ini bertindak. Untuk menghilangkan iblis batin, itu tergantung pada teknik dan metode pembudidaya pil. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan juga tergantung. Waktu yang disepakati untuk kontes budidaya pil ini adalah 7 hari. Sekarang 7 hari telah berlalu, bahkan ketika Xiaoyan berhasil menghilangkan iblis dalam dan memungkinkan kualitas pil meningkat pesat, dia akan melampaui batas waktu. Meskipun benar bahwa mereka membandingkan kadar dan kualitas pil sebelum jumlah dan waktu yang dibutuhkan, syaratnya adalah tenggat waktu harus dipenuhi sebelum dapat dilakukan pembandingan. Apalagi secara umum, gangguan pil terjadi karena kontrol pembudidaya pil yang kurang baik. Sesuatu pasti telah terjadi di sepanjang jalan yang menyebabkan kesengsaraan pil. Alasan yang paling mungkin adalah bahwa pembudidaya pil terlalu tidak sabar. Dari pengalaman kesengsaraan pil yang terjadi selama kontes budidaya pil, beban kultifator jauh lebih besar pada kultifator daripada yang seharusnya tanpa gangguan pil. Mendengar raungan yang datang dari wadah Xiaoyan, seolah-olah binatang buas yang tidak terkendali sedang mengamuk, semua orang di sekitar mengembangkan penampilan aneh. Di tengah kerumunan di sekte kekosongan besar, Chang Ling mendengus, tidak heran, apapun guru yang ada, murid apapun akan dihasilkan. Dia terlalu tidak sabar untuk berhasil, yang telah menyebabkan kesengsaraan pil. Chen Xingyu tenang saat dia melihat wadah Xiaoyan. Dia merasakan perubahan energi spiritual dan menggelengkan kepalanya, mungkin tekanan yang diberikan kepadanya oleh kakek King Ning dan orang suci Ling Jue terlalu besar. Bagaimanapun, hanya beberapa saat sejak dia membentuk jiwa abadi. Selanjutnya, dia tidak menggunakan api primordial Nan Ming dan berbalik untuk menggunakan api primrodial yang murni. Di antara murid generasi muda dari Great Void Sek, Chen Xingyu dan Chang Ling adalah yang terbaik dalam budidaya pil. Meskipun dia tidak dibawa orang suci King Ning, keterampilan budidaya pil Chen Xingyu sangat dinilai oleh orang suci King Ning. Selain itu, waktu yang dihabiskannya untuk budidaya pil jauh lebih sedikit daripada Chang Ling. Ini menunjukkan bahwa dia jauh lebih berbakat daripada Chang Ling. Chang Ling menjawab, dia ingin melakukannya sendiri. Tidak ada yang memaksanya melakukan itu. Dia terlalu percaya diri untuk berani bersaing dengan Grand Master. Ketika dia gagal dan dipermalukan, dia hanya bisa membebani semuanya sendiri. Para murid dari Sekte Keajaiban Surga terlalu terbiasa menjadi gila. Ini hanya yang pantas mereka dapatkan. Seseorang di samping Chang Ling berkata, jika iblis benar-benar dibudidayakan dan semua kekuatan obat ditelan, itu akan menjadi lelucon. Sehubungan dengan situasi Xiao Yan, orang suci King Ning dan Gu Yuan Kei juga sangat prihatin. Keduanya mengerutkan alis mereka sedikit sebelum mereka mendapatkan kembali ketenangan mereka. Mereka sudah mencapai titik kritis, mengambil pil. Setelah 81 serangan telapak tangan Gu Yuan Kei selesai, dia melangkah maju dan menamparkan kedua telapak tangannya di wadah. Kemudian, dia berteriak, buka. Api primordial Nan Ming di wadah ditembakkan ke langit dan diubah menjadi seberkas api emas. Cahaya merah dan biru berputar tanpa henti. Saat nyala api menghilang, kilatan cahaya yang bersinaro terungkap dari dalam wadah. Dalam cahaya itu, teratai putih naik dan melayang di angkasa. Mengikuti angin, itu menjadi sangat besar, seperti platform teratai di bawah mereka semua. Teratai putih yang diubah dari cahaya bermekaran dengan kelopak. Di tengah-tengah teratai, bintik-bintik cahaya hijau berkelebat. Mereka muncul di dalam teratai putih, dengan total 18 titik. Saat Gu Yuan Kei mengolah pil spiritualnya, gambar non-ilusi telah dibuat. Itu telah terkonsolidasi untuk membentuk entitas nyata dan sangat membatu. Kekuatan obat yang luar biasa dan konsep ajaib yang terkandung di dalamnya bisa dirasakan. Dan di sisi lain, pada saat yang sama, telapak tangan orang suci King Ning di wadah dilepaskan dan dia mundur. Mengikuti aksinya, pusaran gas hitam keputihan juga tersebar dan diubah menjadi garis-garis awan yang melayang di angkasa. Itu seperti lautan awan hitam dan putih, menelan teratai putih di bawah semua orang. Api hijau redup menghilang dan seberkas cahaya kemasan tebal keluar dari tanah, menutupi orang suci King Ning dan wadahnya. Di dalam berkas cahaya kemasan, sembilan titik cahaya muncul, yang sangat menarik perhatian. Seolah-olah mereka adalah sembilan matahari kecil. Gu Yuan Kei melihat sembilan pil emas yang naik seperti matahari kecil dan memuji, pil ilahi spiritual sembilan matahari. Kamerat King Ning, pemahaman kamu tentang kultivasi pil sungguh menakjubkan. Meskipun dia memiliki delapan belas pil dan orang suci King Ning hanya memiliki sembilan pil, bukan berarti orang suci King Ning kalah dalam hal kuantitas. Bahan asli yang dimasukkan ke dalam kuali dan jenis pil itu sendiri yang menyebabkan perbedaan ini. Bahan asli dari orang suci King Ning membudidayakan pil ilahi spiritual sembilan matahari, tanpa bahan yang terbuang, yang menyebabkan tepat sembilan pil dibuat. Dari segi kuantitas, ini sudah ekstrim. Demikian pula, jika Gu Yuan Kei tidak menyianyaiakan bahan apapun, dia hanya bisa membuat delapan belas pil. Dia juga mencapai batasnya dan tidak ada kekurangan dalam aspek ini. Dengan demikian, kedua belah pihak telah mencapai hasil yang sama di bidang kuantitas. Mereka setara. Visi orang suci King Ning juga mendarat di delapan belas pil kehijauan yang dibudidayakan Gu Yuan Kei. Dia menganggupkan kepalanya buru-buru, Kamerat Gu, jangan berdiri di upacara. Bagi aku untuk menyaksikan keterampilan budidaya pil kamu, itu memang telah memperluas pengetahuan aku. Di Kam Grid Void Sekte, Wu Mengki berkata setelah melihat kedua orang suci King Ning dan pil Gu Yuan Kei, aku dulu berpikir bahwa senior King Ning tidak tertandingi dalam seni budidaya pil di tanah suci. Hari ini, aku menemukan bahwa ada seseorang yang bisa menyamai senior King Ning. Jangan bicara tentang kultivasi. Dalam seni budidaya pil, dia setingkat dengan senior King Ning. Yan Nan Lai berkata, orang suci Ling Jue, Gu Yuan Kei, adalah kultivator pil teratas dalam silsilah Kaisar Gu. Dalam hal budidaya pil, dia bahkan di atas Gu Jun. Semua orang mencoba mencari tahu pil yang dibudidayakan oleh kedua belah pihak. Pil ilahi spiritual 9 matahari tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 10 sage Aorus Core dan Way of the Celestial Being Aorus Core, tapi itu masih merupakan pil spiritual yang diturunkan di Great Void Sec. Itu memiliki efek menyembuhkan satu jiwa dan menyehatkan jiwa seseorang. Pil kebangkitan sage adalah pil spiritual yang diturunkan di keluar Gagu. Itu juga tidak sebanding dengan pil panjang umur dan pil harta karun, tapi itu masih pil yang luar biasa. Itu memiliki efek menyembuhkan luka dan menyehatkan jiwa seseorang juga. Dalam hal level pil, kedua pil ini memiliki level yang sama. Tidak ada yang membedakan mereka. Lin Feng, Gu Jun dan Yan Nan Lai merasakan kekuatan dan kualitas obat dari kedua pil tersebut. Setelah itu, Lin Feng berkata, sulit untuk memisahkan mereka jika mereka begitu baik. Dia bersikap adil, yang juga diakui oleh Gu Jun dan Yan Nan Lai. Dan baik orang Suci King Ning dan Gu Yuan Kei juga mengakui bahwa ini adalah hasil imbang di antara mereka. Sementara Gu Yuan Kei mengambil pil lebih awal dari orang Suci King Ning dengan sekejap, hasilnya adalah pil itu selesai pada saat bersamaan. Jadi, masih imbang. Selanjutnya, terlepas dari apakah itu pil ilahi spiritual sembilan matahari atau pil kebangkitan sage, mereka secara teoritis adalah pil yang tidak dapat dibudidayakan dalam waktu tujuh hari. Ini bahkan terjadi pada orang Suci King Ning dan Gu Yuan Kei. Tapi hari ini, mereka telah menembusnya sendiri batas. Persaingan kedua belah pihak ini seimbang dalam semua aspek, baik itu kadar pil, kualitas pil, jumlah pil maupun kecepatan budidaya. Ini juga membuat semua orang tercengang. Sedangkan Gu Yuan Kei juga membuktikan kepada Great Void Sec dan Celestial Sec of Wonders bahwa dia dapat disebutkan dalam nafas yang sama dengan orang Suci King Ning. Meskipun ini dilakukan di dunia panjang umur Nan Ming, Lin Feng dan Yan Nan Lai dapat memastikan bahwa Gu Yuan Kei tidak memiliki keuntungan geografis dalam bentuk apapun. Namun, saat mereka berkompetisi sampai tahap ini, semua orang masih merasa bahwa Gu Yuan Kei sedikit lebih buruk daripada orang Suci King Ning meskipun itu seri. Itu karena api primordial Nan Ming masih lebih baik daripada api sejati terate hijau. Meskipun api adalah bagian dari kekuatan mereka sendiri, tidak ada yang benar-benar menggunakannya sebagai alasan. Ketika semuanya seimbang dan kemenangan tidak dapat diputuskan, perbedaan api secara alami akan terlihat. Meskipun tidak dikatakan secara eksplisit, itu masih akan mempengaruhi pikiran seseorang. Gu Yuan Kei tidak berbicara karena dia tenggelam dalam pikirannya. Pikiran yang sama muncul di benaknya. Semua orang di sekitar tercengang saat melihat, ini memang acara bergengsi. Sungguh pertempuran yang sengit untuk kita semua lihat. Namun, pesaing terakhir tampaknya mengisi nomor tersebut. Chang Ling berkata, tidak hanya dia mengisi nomor, dia bahkan membuat malu acara seperti itu. Jika bukan karena Grandmaster dan orang suci Ling Jue, kontes budidaya pil ini akan menjadi lelucon. Gu Cheng menghela nafas dan berbicara dengan Gu Jun melalui kesadarannya, sepertinya mata air semangat Baren itu tidak akan diserahkan kepada sekte keajaiban surga, tetapi kepada sekte kekosongan besar. Ini akan menjadi terlalu berisiko bagi kami. Oh, begitu, Gu Jun tersenyum, kurasa tidak. Gu Cheng tersentak bangun dan dia melihat ke sisi lain dari lotus. Di sana, seseorang sepertinya telah dilupakan. Seolah-olah kehadirannya untuk membuktikan betapa luar biasanya kedua tetua itu. Tetapi pada titik ini, binatang buas itu meraung dalam-dalam saat ia roboh. Diagram delapan trigram yang terbentuk dari cahaya kemasan muncul entah dari mana di telapak tangan Xiao Yan, menekan wadah hitam itu. Telapak tangan Xiao Yan ada di depannya dan diagram delapan trigram emas muncul di antara telapak tangannya di ruang hampa, di atas wadah. Suara menderu yang awalnya ganas mulai menjadi semakin rendah, mengungkapkan rasa putus asa. Semua orang terkejut, apakah dia menyingkirkan roh jahat begitu saja. Waktu, jam berapa sekarang? Seseorang bereaksi. Di sampingnya, seseorang mengetahuinya dan terkejut, dari dulu sampai sekarang, hanya ada satu dupa sampai akhir tujuh hari. Semua orang menoleh ke Xiao Yan, bisakah dia membuatnya? Bahkan jika dia bisa, kecepatannya akan lebih lambat dari kedua tetua itu. Aku tidak percaya bahwa kuali pilnya ini dapat memenangkan pil ilahi spiritual sembilan matahari dari Grandmaster. Chang Lin menggertakkan giginya dan berteriak. Selain itu, dia mungkin tidak bisa mengolah pil ini dan menyingkirkan roh jahat. Mencoba menenangkan kesengsaraan pil tidak semudah itu. Terutama mencoba menenangkannya dalam waktu singkat tidak akan mudah. Ini bahkan lebih sulit dari sebelumnya. Karena dia mencoba terburu-buru, dia bahkan mungkin melakukan lebih banyak kesalahan. Aku pikir bahkan jika dia menyebabkan ledakan, itu tidak akan melampaui imajinasi kita. Chen Xingyu menatap wadah Xiao Yan dan berkata dengan suara yang dalam, tenanglah sedikit. Perhatikan tindakannya dengan cermat. Chang Lin tercengang. Dia memandang Xiao Yan dengan hati-hati dan menemukan bahwa Xiao Yan tetap sangat tenang dan mantap. Dia sama sekali tidak tampak tidak sabar. Tindakannya untuk menekan iblis dalam dengan diagram 8-3 gram emas sepertinya sangat santai. Saat coretan mana memasuki wadah, tindakannya nyaman dan mantap. Itu bahkan membawa ritme yang agak ajaib untuk itu. Ini memungkinkan Chang Lin mengembangkan perasaan aneh. Itu karena Xiao Yan selalu melakukan ini dan apa yang dia lakukan sekarang sangat alami baginya, seperti bernapas. Dia sepertinya sangat familiar dengan menekan kesusahan pil. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Chang Lin sedikit tertegun? Tidak mungkinkah dia selalu bisa memicu kesengsaraan pil setiap kali dia berkultivasi? Ini konyol. Chang Lin menganggupkan kepalanya tanpa sadar, tetapi perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Seingatnya, dia menjadi semakin gelisah. Itu karena dia tiba-tiba teringat ketika penderitaan pil baru saja terjadi dan ketika roh jahat muncul, Xiao Yan sepertinya tidak panik dan tidak terkejut. Seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya. Atau lebih tepatnya, ini seperti kebiasaan baginya dan dia sama sekali tidak stres. Dari satu sisi, di Kam Celestial Sack of Wonders, suara ragu Yesin Hui terdengar, kakek tampaknya tidak terganggu oleh kesengsaraan pil, ini adalah. Dia terkejut saat melihat Yang Tai di sampingnya. Yang Tai juga tidak percaya dan tatapannya dipenuhi dengan keraguan. Tetapi dia tampaknya juga tercerahkan, karena beberapa tebakan liar muncul di benaknya. Yang Tai memandang Tang Jun, Yan Wu Wei, Duan Muhong, dan murid Inferno Precipis lainnya. Yan Wu Wei tersenyum dan berkata, guru selalu seperti ini saat dia mengolah pil tingkat tinggi. Aku sangat jarang melihat ini dalam beberapa tahun terakhir, tetapi Duan Muhong selalu menjadi ahli pengobatan untuk guru, jadi dia tidak akan menganggap ini aneh. Duan Muhong berkata, itu benar, setiap kali Grandmaster menanam pil tingkat tinggi, dia akan memicu kesengsaraan pil. Setelah penderitaan pil selesai, dia mengatakan bahwa ini akan memungkinkan pil menjadi lebih berkualitas. Saat dia mengatakan ini, semua orang di sekitar tercengang. Duan Muhong memandang mereka dan dia bingung, bukankah seharusnya begini. Grandmaster menunjukkannya kepada kami sebelumnya. Pil yang telah mengalami kesusahan akan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Inilah faktanya. Mengapa kalian semua sangat terkejut? Setelah itu, suaranya menjadi lebih dalam dan sepertinya dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu mengapa kedua tetua tidak menggunakan metode seperti itu. Kata-kata Duan Muhong lembut, tetapi banyak yang bisa mendengarnya dengan jelas. Saat ini, ekspresi semua orang menjadi bersemangat. Membual, membual, alih-alih menghindari trip pilulasi, dia benar-benar memulainya sendiri dan menggunakannya untuk meningkatkan kualitas pilnya. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri, sehingga dia bisa mengatasi kesengsaraan pil setiap saat? Siapa yang bisa menjamin bahwa kesusahan pil bisa diatasi setiap saat? Seseorang dari keluarga Gu tergagap. Gu Lian Cheng juga terkejut, itu terlalu sulit. Menenangkan kesengsaraan pil bukan tidak bisa dicapai, tetapi kemungkinan keberhasilan lebih rendah dari kemungkinan kegagalan. Bagaimana dia bisa menggunakannya sebagai metode latihan harian yang normal? Chang Ling menggelengkan kepalanya berulang kali, konyol, terlalu konyol. Anggota Celestial Sec of Wonders semuanya sangat konyol dan penuh dengan diri mereka sendiri. Jika mereka tidak sabar, lalu apa? Saat Duan Mohong mendengarnya, dia mengerutkan alisnya, Elder, kata-katamu sepertinya terlalu berlebihan. Sejak aku menjadi ahli pengobatan untuk Grandmaster, aku menyaksikan bahwa dia menggunakan metode ini setiap saat. Pada awalnya jumlah kegagalan sama dengan jumlah keberhasilan. Setelah itu, hanya ada sedikit contoh kegagalan. Dalam beberapa tahun terakhir, semua usahanya berhasil. Tidak sekalipun dia gagal dan pil yang dia kembangkan semuanya berkualitas terbaik. Semua orang terkejut saat mereka melihat Duan Mohong dan mereka mengalihkan pandangan mereka antara Duan Mohong dan Xiaoyan. Pada saat Tang Jun dan Gu Lian Cheng sedang mengolah pil, orang sudah tahu bahwa Duan Mohong adalah orang yang jujur. Dia tidak akan berbohong. Apapun yang baru saja dia katakan mengandung tiga pesan penting. Pertama, ketika Xiaoyan menggunakan kesusahan pil untuk membantunya dalam budidaya pil, ada lebih dari 50 persen kemungkinan sukses. Bagi orang lain, ini hampir merupakan tingkat keberhasilan yang tidak terbayangkan. Kedua, usia Duan Mohong yang sebenarnya dan jumlah waktu yang telah ia tanam bukanlah rahasia bagi para pembudidaya kultifasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, mereka dapat menyimpulkan bahwa untuk Xiaoyan meningkatkan persentasenya dalam mengatasi kesengsaraan pil dari 50 persen menjadi 100 persen juga membutuhkan waktu. Baginya untuk mengelolanya dengan kecepatan seperti itu, itu bahkan lebih menakutkan. Jika begitu mudah, orang Suci King Ning dan Gu Yuan Kai akan menggunakan metode seperti itu. Dari titik di mana kesengsaraan pil diatasi ke titik di mana efek obat dari pil meningkat, selama tingkat keberhasilan lebih besar dari 80 persen, itu akan menjadi panduan budidaya pil yang sangat berharga. Ketiga, sekarang untuk Xiaoyan, saat dia memulai kesengsaraan pil sebelum menyelesaikannya, itu tampak seperti kebiasaan baginya. Dia hampir pasti berhasil. Kedepan, akan banyak kesempatan baginya untuk membudidayakan pil. Saat dia mengumpulkan lebih banyak, dia bisa meningkatkan kualitas pil. Dalam beberapa tahun pertama budidaya pilnya, dia menyanyiakan banyak obat dan jamu. Tapi mereka tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan masa depan yang dibuat Xiaoyan. Apakah ini nyata? Sekelompok murid junior tercengang saat mereka bertanya. Dalam sekejap, bahkan Yan Nan Lai, Wu Mengki, Gu Cheng dan yang lainnya dipindahkan. Mereka menatap Xiaoyan. Mantra di tangan kiri Xiaoyan terus berubah. Tangan kanannya menunjuk ke wadah. Wadah itu menetap, sementara diagram 8 trigram emas ditanamkan ke awan keberuntungan di atas wadah. Awan keberuntungan telah menjadi damai sekali lagi pada saat ini. Saat berkumpul dan menyusut, itu berubah menjadi kristal transparan. Setelah itu, itu terus mengembun menjadi cahaya yang tampak transparan namun berkedip dengan pancaran tujuh warna saat ditembakkan ke dalam wadah. Api primordial yang murni di wadah menyebar tanpa suara dan tidak ada yang muncul. Tidak ada suara, tapi ada konsep cara yang agung dan ajaib yang menyebar. Saat semua orang melihat lebih dekat, mereka bisa melihat bahwa di bagian bawah wadah, ada 12 pil putih. Pil ini menghasilkan aroma yang aneh. Di setiap pil ini, sepertinya ada awan yang begelombang. Pil itu penuh dengan spiritualitas, tetapi tampaknya tidak seaktif pil ilahi spiritual 9 matahari atau pil kebangkitan bijak. Pil ini tampaknya tidak mengandung roh pil, seolah-olah pil spiritual dengan tingkat yang lebih rendah. Bagi mereka yang bukan ahli, mereka mungkin salah mengira itu sebagai pil biasa seperti pil revolusi gas. Tetapi mereka yang ada di sekitar memiliki latar belakang dalam seni budidaya pil. Mereka tahu bahwa bukan karena kuali pil Xiao Yan ini tidak memiliki spiritualitas. Hanya saja pilnya naturali tenang dan damai, sehingga mereka tampak sangat stabil. Spiritualitas yang terkandung di dalam pil tampaknya memberi kehidupan pada masing-masing pil ini. Xiao Yan tetap tenang sepanjang waktu. Saat dia membimbing dengan kekuatannya, 12 pil mendarat di telapak tangannya. Tolong beri peringkat pada pil Yun Luo ini. Xiao Yan tersenyum. Gu Yuan Kei menatap 12 pil itu dan mencoba merasakannya dengan kesadaran supranatural. Xiao Yan tidak menghentikannya dan membiarkannya menjelajah. Setelah beberapa saat, Gu Yuan Kei menghela nafas. Aku malu. Pil Yun Luo Xiao Yan tidak hanya memiliki efek menenangkan dan menyembuhkan jiwa yang hancur. Itu juga dapat memulihkan daging yang rusak dengan sangat efektif. Ini adalah pil yang dibuat Xiao Yan setelah menggabungkan Tunde Rose Eko Elixir dengan pil yang berbeda bersama dengan pemahamannya sendiri tentang budidaya pil. Ini adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Dalam hal tingkat pil ini, pil ini lebih besar dari pil ilahi spiritual 9 matahari dan pil pertapa kebangkitan. Baru dari titik ini, Xiao Yan sudah memenangkan kompetisi ini. Selain itu, dalam hal kualitas, pil Yun Luo telah melalui kesengsaraan pil dan dengan demikian memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada pil ilahi spiritual 9 matahari dan pil pertapa kebangkitan. Tiba-tiba seseorang bertanya, sudah berapa lama? Apakah waktu telah berlalu? Setelah seseorang menghitung waktu, ekspresinya berubah menjadi kompleks, ini belum lewat waktu. Masih ada sedikit waktu tersisa. Aku khawatir kontrolnya atas waktu sangat tepat, jauh melampaui apa yang kami harapkan. Dia benar-benar menggunakan kesusahan pil untuk membantu kultifasi pilnya, bagaimana ini mungkin? Semua orang di sekitar menggelengkan kepala tanpa sadar dan tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Ini seharusnya menjadi penghalang untuk kultifasinya, tetapi sebenarnya itu membantunya. Bagaimana dia bisa mengendalikan metode berbahaya dengan begitu mudah? Tiba-tiba, percakapan antara Tang Jun dan Chang Ling muncul di benak semua orang. Bagi kamu, ini mungkin tampak tidak sabar. Tetapi bagi murid-murid sekte keajaiban surgawi, itu bukan apa-apa. Keserakahan akan kemuliaan sesaat. Bukan karena kami melakukan itu. Hanya saja kita bisa menangani kemuliaan ini, sehingga kemuliaan itu secara alami datang kepada kita. Ini adalah risiko bagi kamu semua, tetapi dapat dikelola oleh kami. Pada saat ini, semua orang memiliki pemikiran yang sama, mereka tidak dapat memahami dunia celestial Sek of Wonders. Xiao Yan memandang orang Suci King Ning dengan tenang. Orang Suci King Ning juga menggunakan kesadaran supernatural untuk menjelajahi pil Yun Luo Xiao Yan. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali kekuatannya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Setelah berdiam diri selama beberapa waktu, orang Suci King Ning menghela nafas, keterampilanku tidak terlalu bagus. Aku kehilangan. Metode Xiao Yan menggunakan kesengsaraan pil untuk membantu kultivasinya memang membuka mata. Bagi pembudidaya setingkatnya tidak perlu mengonsumsi pil untuk menilai kualitas pilnya. Meskipun mereka tidak dapat menentukan efek penuh dari pil tersebut, mereka dapat merasakan kekuatan obat dari pil tersebut serta konsep langit dan bumi. Ini memungkinkan mereka untuk menilai tingkat pil. Meskipun Xiao Yan's Yun Luo pil tidak sebanding dengan Triastrimsa Elixir of Creation, Ten Sages Aorus Core dan Longevity pil, itu masih lebih baik daripada Nine Suns Spiritual Divine pil dan Awakening Sages pil. Menurut kesepakatan yang diakui ketiga pihak di awal, Xiao Yan akan menang berdasarkan poin ini. Setelah orang Suci King Ning memverifikasi, dia dapat memastikan bahwa iblis dalam pil telah dihilangkan selama kesengsaraan pil. Tidak akan ada efek samping dari pil Yun Luo yang dibudidayakan Xiao Yan ini. Dan karena kesusahan pil diatasi, kualitas pil akan menjadi lebih baik juga. Dalam aspek ini, itu sama-sama lebih unggul dari Sembilan Suns Spiritual Divine pil dan Awakening Sages pil. Ketika Xiao Yan mengambil pil itu, dia juga tidak membuat kesalahan. Tidak ada ramuan sisa di wadah dan tidak ada kekuatan obat yang bocor selama proses budidaya. Semua bahan asli benar-benar habis dan tidak ada pemborosan. 12 pil Yun Luo ini seluruhnya terbuat dari bahan asli yang digunakan Xiao Yan. Secara teori, ini adalah jumlah maksimum pil yang bisa dibudidayakan. Satu-satunya downside adalah bahwa Xiao Yan memang lebih lambat dari orang Suci King Ning dan Gu Yuan Kei. Tapi kontrolnya atas banyak hal lebih tepat. Hanya ada tiga orang dalam kompetisi ini, tapi ini mungkin kontes budidaya pil terhebat di zaman sekarang. Dan Xiao Yan menang tanpa ragu. Dikam sekte keajaiban surgawi, Tang Jun, Yang Tai, Yan Wu Wei, Tan Yu King dan yang lainnya tersenyum saat mereka saling memandang. Bahkan Zhou Yun Chong terlihat lebih lembut saat ini. Hanya Duan Muhong yang tampak bingung. Mengapa yang lainnya terkejut dengan metode Grandmaster? Terlepas dari anggota celestial Sek of Wonders, orang-orang lain dari sekte lain memang masih tersesat. Gu Yuan Kei menggelengkan kepalanya dan mendesah, yang lebih mudah memiliki lebih banyak ruang untuk berkembang. Orang Suci King Ning tetap diam. Bukan karena dia pecundang, tapi hanya saja dia menjadi jauh lebih tua setelah kemunduran ini. Chang Ling menggelengkan kepalanya karena tersiksa, kebetulan, ini pasti kebetulan. Apa tingkat keberhasilan 50% sampai tingkat keberhasilan 100%? Itu pasti lelucon. Chen Xing Yun berbalik untuk melihatnya, tenang, tenangkan dirimu. Kamu telah kehilangan ketenangan kamu berkali-kali hari ini. Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan berarti apa-apa di masa depan. Chang Ling tertawa getir, bahkan jika aku tenang, aku mungkin tidak akan berhasil di masa depan juga. Mungkin kultifasi aku akan meningkat, tetapi dalam hal kultifasi pil, sulit bagi aku untuk meningkat lebih jauh. Setiap kali aku menutup mata, aku memikirkan bagaimana Xiao Yan memenangkan Grandmaster. Dia tidak melanjutkan dengan kata-katanya yang lain. Dia tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang yang lebih tua, tetapi Chen Xing Yu tahu apa yang dia maksud. Orang Suci King Ning yang menakjubkan sekarang telah kalah dari seseorang yang tidak jauh lebih tua darinya. Ini cukup untuk menyebabkan kehancuran di dalam murid junior dari sekte kekosongan besar yang berspesialisasi dalam budidaya pil. Untuk membandingkan diri mereka dengan orang Suci King Ning, mereka sudah merasa bahwa mereka bukan apa-apa. Tapi apakah itu orang Suci King Ning atau Gu Yuan Kei, mereka telah membudidayakan pil selama bertahun-tahun sekarang. Itu normal bahwa mereka jauh lebih baik. Sementara celah ini menakutkan, itu juga menjadi target murid masa depan. Mereka berharap menjadi sehebat suatu hari melalui kerja keras dan waktu mereka sendiri. Tapi sekarang, seseorang telah muncul dan membuatnya seolah-olah orang Suci King Ning bukanlah apa-apa. Bagaimana ini tidak mengarah pada kehancuran. Menggunakan istilah yang lebih kasar, banyak pembudidaya pil mengembangkan kompleks rendah diri saat mereka melihat Xiaoyan. Mereka merasa seolah-olah mereka adalah sekelompok babi. Mereka bahkan mungkin lebih buruk dari babi. Bahkan orang Suci King Ning dan Gu Yuan Kei tergerak. Apalagi generasi murid yang lebih muda. Murid junior keluarga Gu juga mendapat pukulan besar. Gu Lian Cheng baru sadar kembali setelah beberapa saat. Dia menarik napas dalam-dalam, beberapa orang berbakat dan ini hanya normal. Di masa lalu, Kaisar Chong, Kaisar Xia, dan Grandmaster umur panjang menunjukkan bakat budidaya pil yang luar biasa ketika mereka masih berkultifasi rendah. Sekarang, Elder Xiao dari Celestial Sack of Wonders ini sepertinya adalah seseorang seperti ini. Hanya saja, hanya saja dia terlihat lebih menakutkan. Kita tidak bisa iri padanya. Kita harus memperbaiki sikap kita dan menganalisis keterampilan luar biasa yang telah ditunjukkan oleh ketiga penatua kepada kita hari ini. Ini akan memungkinkan kita untuk melengkapi diri kita dengan keterampilan yang tepat. Ini adalah cara yang harus kita lakukan untuk melakukan sesuatu. Gu Cheng memandang Gu Jun, Saudaraku, apakah kamu mengharapkan hasil seperti itu? Gu Jun menganggupkan kepalanya, bagaimana aku bisa? Hanya saja aku lebih memahami Xiao Yan daripada kalian semua. Meskipun dia lebih berani dari yang lain, dia bukanlah seseorang yang sembrono. Dia mungkin seperti ini di masa lalu, tetapi melalui bimbingan bertahun-tahun oleh Lin Feng, dia sudah berbeda dari sebelumnya. Tapi hasil keseluruhan masih di luar ekspektasi aku. Aku tidak menyangka keterampilan budidaya pilnya begitu hebat. Dugaan asli aku adalah bahwa dia akan menggambar Paman ke-9 dan Orang Suci King Ning. Dalam hal ini, dia meninggalkan Nan Ming Primordial Fire dan memenangkan Paman ke-9 sedikit. Dibandingkan dengan Orang Suci King Ning, dia juga jauh lebih mudah. Jadi dalam aspek ini, dia mengalahkan Orang Suci King Ning juga. Gu Cheng memandang Xiao Zener dan tidak bisa menahan tawa getir, Zener sangat tenang selama ini. Xiao Zener tersenyum, aku belum pernah melihat broter Xiao mengolah pil sebelumnya, jadi aku tidak tahu seperti apa levelnya. Tapi aku percaya padanya. Xiao Yan menatap Orang Suci King Ning dan Gu Yuan Kai, sambil menggenggam telapak tangan dan tinjunya, aku hanya menang karena kalian berdua bersikap lunak padaku. Orang Suci King Ning dan Gu Yuan Kai menerima kekalahan mereka dan tidak bertindak seperti pecundang. Karena itu, rasa hormat Xiao Yan untuk mereka berdua juga meningkat. Jika keduanya bersekongkol untuk menyangkal kerugian yang mereka hadapi, itu mungkin tidak mempengaruhi hasilnya, tetapi itu masih akan menjadi langkah yang tidak bermoral. Tapi kedua tetua itu sangat ramah. Hanya saja mereka merasa sedikit sedih sekarang. Setelah Xiao Yan menggenggam telapak tangan dan tinjunya, dia menunjuk ke wadah itu. Wadah ditembakkan dengan cahaya yang mengalir, yang tersebar di langit, seolah-olah itu adalah kembang api. Saat Orang Suci King Ning dan Gu Yuan Kai melihat ini, mereka melakukan hal yang sama. Ini juga cara untuk menunjukkan bahwa persaingan telah berakhir selama zaman purbakala. Orang Suci King Ning memandang Yan Nan Lai dan Yan Nan Lai menganggukkan kepalanya, kami harus memenuhi janji kami. Apapun taruhan yang kami keluarkan sebelumnya, tolong berikan kepada Lin Feng dan muridnya. Orang Suci King Ning menganggukkan kepalanya dalam diam dan berkata, Tuan, aku terlalu ceroboh. Aku lupa selalu ada seseorang di luar sana yang lebih baik. Yan Nan Lai membalas, Senior King Ning, semua tekanan ada padamu. Kami tidak bisa menahannya. Adapun Triastrimsa Elixir of Creation, kurasa kita hanya bisa menunggu perang dua dunia. Orang Suci King Ning menggelengkan kepalanya, aku pikir kita bisa mendapatkan keuntungan lebih awal, tapi siapa yang tahu. Di sisi lain, Gu Yuan Kei melakukan tindakan yang sama. Dia kembali ke Gu Jun, Yang Mulia, apakah ini hasil yang kamu harapkan? Jika ini tentang membuat pilihan, bukankah itu terlalu dini? Gu Jun menjawab, Paman ke-9, aku tidak akan menyangkal bahwa aku melihat sekte keajaiban surga dengan cara yang lebih baik karena apa yang dikatakan oleh sekte kekosongan besar. Tapi Baren Spirit Spring ini tidak ada hubungannya dengan pilihanku. Dia melihat ke arah Gu Yuan Kei, formula pil dari sekte keajaiban surgawi itu sangat disukai. Kita tidak bisa mengambilnya begitu saja, jika tidak, itu akan mempengaruhi pilihan kita. Melalui metode ini, memberikan Baren Spirit Spring hanya untuk kesopanan. Sebagai Gu Yuan Kei herdia, dia diam. Setelah beberapa saat, dia menganggupkan kepalanya, yang mulia, kata-katamu memang benar. Aku tidak memikirkannya dengan hati-hati. Gu Jun menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah Xiao Yan, sekarang sepertinya kado kita yang dikembalikan sepertinya terlalu tak ternilai dan efek yang diinginkan tidak tercapai. Pada kasus ini, Gu Yuan Kei tertawa getir, Xiao Yan menang dengan indah dalam kontes budidaya pil ini dan tidak ada keraguan tentang itu. Baik orang suci King Ning dan Gu Yuan Kei menerima kekalahan mereka juga. Tidak mempertimbangkan hal lain, aku pikir Zener telah menemukan suami yang baik. Gu Yuan Kei menggelengkan kepalanya dan berkata, dia masih muda, namun bakat kultifasinya sangat besar. Bahkan tidak menyebutkan kekuatan kultifasinya, seni budidaya pilnya sudah sangat dalam, yang merupakan hal yang langka. Gu Cheng berkata, meskipun orang suci King Ning secara terbuka diakui sebagai kultifator pil nomor satu di Tanah Suci, dan mungkin hanya paman kesembilan yang bisa menandinginya, kemenangan Xiao Yan atas kalian berdua mungkin memperkuat posisinya sebagai kultifator pil teratas di Tanah Suci. Meskipun dikatakan bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik, aku merasa sulit untuk percaya bahwa kita dapat menemukan seseorang yang lebih kuat daripada Xiao Yan. Terutama karena Xiao Yan masih sangat muda dan mungkin belum mencapai puncaknya. Gu Jun dan Gu Yuan Kei menganggupkan kepala, sementara di sisi lain, Yan Nan Lai, orang suci King Ning dan Wu Mengki menatap Xiao Yan dengan ekspresi yang sedikit aneh. Mereka mengawasinya saat dia kembali ke tempat Celestial Sack of Wonders berada. Lin Feng memandang murid tertuanya dan tersenyum, setelah hari ini, reputasi kamu dalam seni budidaya pil akan lebih besar daripada reputasi kamu dalam aspek lain. Xiao Yan terkekeh, aku telah belajar banyak dari pengalaman ini juga. Lin Feng menganggupkan kepalanya, sikapmu benar. Zhu Yi, Yang Qing dan Li Yuanfang juga memberi selamat kepada Xiao Yan. Setelah hari ini, kemenangan Xiao Yan telah menempatkannya sebagai kultifator pil teratas. Dan saat ini, dia belum mencapai puncaknya. Hasil dari kontes budidaya pil berada dalam ekspektasi beberapa orang, tetapi di luar ekspektasi mayoritas. Keluar Gagu menyerahkan satu pembukaan mata air bareng spirit kepada sekte keajaiban surga begitu saja. Saat Lin Feng mendapatkannya, dia memiliki sesuatu dalam pikirannya setelah menganalisanya untuk beberapa saat. Itu dapat meningkatkan kualitas obat dari sebuah pil di masa depan, tetapi semakin tinggi level sebuah pil, semakin kecil peningkatan efeknya. Namun meski begitu, itu masih sangat berguna. Itu masih pepatah lama, semakin tinggi levelnya, semakin kecil peningkatannya. Untuk meningkatkan hanya sebagian kecil di atas batas sudah sangat bagus. Adapun empat pil spiritual besar dari sekte kekosongan besar, orang suci King Ning dan Yan Nan Lai tidak akan membawanya begitu saja. Namun, mereka tidak mengingkari janji mereka. Di masa depan, mereka akan mengirimkannya langsung ke sekte keajaiban surga dari Gunung Bayun. Bagi mereka yang berkultifasi rendah, ini bukanlah tugas yang nyaman untuk mereka lakukan. Lin Dao Han harus menjalankan tanggung jawab ini secara pribadi. Lin Dao Han tidak mengikuti kontes budidaya pil sebagai penonton. Setelah mendapat instruksi dari Yan Nan Lai, dia tetap tenang seperti biasa. Sehubungan dengan pekerjaan kasar ini, dia tidak menolaknya dan tidak berpikir itu adalah pekerjaan yang memalukan baginya. Tapi dia masih sedikit terkejut karena orang suci King Ning dan Gu Yuan Kei telah kalah dari Xiao Yan. Namun, dia berhasil mendapatkan kembali ketenangannya segera setelah itu. Lin Feng pergi untuk berbicara dengan Yan Nan Lai dan Gu Jun, sedangkan Xiao Zener mengirim Lin Dao Han keluar dari dunia panjang umur kuno. Xiao Yan dan Zui juga mengikuti. Terima kasih telah mengirim aku ke sini. Lin Dao Han datang ke lorong dunia panjang umur kuno dan mengucapkan selamat tinggal. Xiao Zener juga mengucapkan selamat tinggal padanya. Hati-hati, kamerat Lin. Zui memandang Lin Dao Han dan berkata, ini adalah persaingan yang sangat ketat sekarang. Sayang sekali kamerat Dao tidak bisa menyaksikannya. Lin Dao Han menganggukkan kepalanya, aku juga sangat menyesal. Kata-kata Zui berubah tiba-tiba, aku juga sangat bersemangat untuk bertukar petunjuk dengan kamu dalam acara sastra. Saat Lin Dao Han mendengarnya, dia tetap tidak terganggu dan menatap Zui. Setelah mereka berdua saling menatap selama beberapa waktu, dia menggelengkan kepalanya sedikit, tidak perlu seperti itu. Kamerat Su, kamu tidak perlu mengingatnya. Oh, ekspresi Zui berubah, kamu mengganggu pemeriksaan aku dengan niat buruk. Setelah itu, kamu tidak meninggalkan penjelasan. Kamu datang dan pergi sesuka kamu. Apa menurutmu aku semudah itu dibuli? Lin Dao Han menjawab dengan lembut, aku hanya ingin tahu saat itu. Selama itu, aku hanya ingin melakukan percobaan, tetapi aku membuat diri aku bodoh di depan kamu. Memikirkannya, itu benar-benar memalukan. Zui menatap Lin Dao Han sebelum tertawa, Lin Dao Han, kamu tidak sederhana. Lin Dao Han tenang saat dia melihat Zui. Sehubungan dengan gaya Zui, dia memiliki beberapa pemahaman. Zui adalah orang yang berakal sehat dan akan mengakui jika dia melakukan kesalahan. Tapi alasannya juga tidak menyayangkan siapapun. Mustahil untuk membujuk Zui membiarkan masalah ini selesai hanya dengan beberapa kata. Hanya dengan menarik logikanya dia bisa diyakinkan dan masalah itu bisa diselesaikan kemudian. Memahami logika adalah cara kerja Zui. Jika ada rasa terima kasih, dia harus membayarnya kembali. Jika ada pembalasan, dia harus membalasnya. Zui memandang Lin Dao Han dan berkata secara logis, apa menurutmu aku ingin mendekatimu? Tidak. Meskipun aku memiliki minat untuk berdebat dengan kamu, itu hanya minat di bidang budidaya. Itu tidak ada hubungannya dengan permusuhan kita. Permusuhan kita hanya bisa diselesaikan di medan pertempuran lain. Seperti yang dikatakan Zui, dia tersenyum. Kamerat Dao, semoga perjalananmu aman saat kembali ke Gunung Bayyun kali ini. Hari di mana kita menyelesaikan permusuhan ini akan segera datang. Pandangan Lin Dao Han bergerak sedikit. Setelah hening beberapa saat, dia menganggupkan kepalanya. Aku juga senang sekarang. Aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal, kawan. Saat dia selesai berkata, Lin Dao Han kembali ke dunia besar melalui lorong. Xiao Zener penasaran saat melihat adegan ini. Saat Xiao Yan melihat ini, dia menjelaskan, saat junior kedua berada di Aorus Core Stage dan pergi kepada Zhou Agung untuk mengambil bagian dalam ujian ilmiah, esai terakhirnya sangat cemerlang dan dipuji oleh seratus orang bijak. Aku yakin kamu harus tahu tentang ini. Xiao Zener menganggupkan kepalanya dan Xiao Yan terus berkata, sebenarnya, seseorang mencoba mengganggu second junior. Orang itu tampak seperti seorang sarjana juga, tapi di akhirnya dihentikan oleh junior kedua. Orang itu adalah kamerat Lin. Xiao Zener sedikit terkejut. Xiao Yan menganggupkan kepalanya, lebih tepatnya, itu adalah avatarnya. Dengan menyamar, dia ikut serta dalam ujian juga. Setelah menyadari bahwa semuanya pergi ke selatan, dia dengan cepat mundur dan menyembunyikan jejaknya sehingga tidak ada yang bisa melacaknya. Xiao Zener bertanya, lalu bagaimana kalian semua bisa tahu bahwa itu dia? Xiao Yan tertawa dan menjawab, ini ada hubungannya dengan hal lain. Dia mendekati telinga Xiao Zener dan mengucapkan beberapa patah kata. Xiao Zener tiba-tiba tercerahkan, jadi begini masalahnya. Tidak heran ayah dan yang lainnya juga curiga. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa itu adalah kamerat Lin. Zui menganggupkan kepalanya, Lin Dao Han memang tidak sederhana. Apa yang lebih menarik tentang dia adalah bahwa keinginannya agak ditentukan. Dia memiliki banyak gaya operasi juga dan tidak mengikuti aturan. Dia orang yang tangguh. Xiao Yan tertawa, oke, kita harus kembali. Mari kita tunggu sampai dia memberikan 12 pil spiritual. Berbicara tentang 12 pil spiritual, Xiao Yan dan Zui saling memandang. Tatapan mereka menjadi aneh dan mereka menggelengkan kepala sambil tertawa. Ketika mereka kembali ke tempat mereka tinggal, Lin Feng, Yang King, Li Yuanfang dan yang lainnya sudah kembali. Lin Feng duduk di kamarnya yang sunyi, sementara Yang King dan Li Yuanfang juga bermeditasi di sana. Xiao Yan, Zui dan Xiao Zener menyapa Lin Feng saat mereka memasuki ruang yang sunyi. Yang King dan Li Yuanfang juga menyapa mereka saat mereka masuk. Lin Feng membuka matanya dan tersenyum, Oh, kalian semua kembali. Ya tuan, Lin Daohan telah meninggalkan dunia panjang umur kuno dan kembali ke gunung Bayyun untuk mengambil pilnya. Xiao Yan dan yang lainnya duduk bersila di depan Lin Feng, Sementara Li Yuanfang dan Yang King duduk di samping mereka. Lin Feng menggelengkan kepalanya sambil tertawa, Meskipun kali ini berdarah, perhatian mereka tidak akan ada di sini lagi. Koma, di kediaman sementara sekte kekosongan besar, Yan Nanlei melihat ke arah orang suci King Ning dan tergerak, Apakah kamu berbicara tentang formula pil dari pil dewa kecerdasan tertinggi? Wu Mengki menatap orang suci King Ning dan orang suci King Ning menganggupkan kepalanya dengan serius, Aku berbicara dengan orang suci Ling Jue sebelumnya. Dia sepertinya mengisyaratkan sesuatu seperti ini. Pertama, ini adalah versi lengkap dari pil surgawi substitusi kehidupan dan sekarang menjadi pil dewa kecerdasan tertinggi. Bagaimana keluarga Gu bisa memiliki dua formula pil yang luar biasa dari sekte kekosongan besar? Jangan bilang, Wu Mengki menarik napas dalam-dalam, Jangan beritahu aku bahwa mereka memiliki keberadaan taois lahir surgawi, Atau apakah taois lahir surgawi selalu bersembunyi di dunia panjang umur kuno? Taois kelahiran surgawi adalah orang yang menghancurkan pavilion pil dari sekte kekosongan besar dan mencuri banyak formula pil dari sekte kekosongan besar. Dia selalu dikenal sebagai orang suci lahir surgawi, tetapi setelah pengkhianatannya, statusnya sebagai orang suci dihapus oleh sekte kekosongan besar. Jadi, ketika seorang kultifator Great Void Sekte menyebutkannya, dia selalu dikenal sebagai taois lahir surgawi. Yan Nan Lai menggelengkan kepalanya sedikit, tidak mungkin baginya untuk bersembunyi di dunia panjang umur kuno. Tidak mungkin dia tidak mengungkapkan dirinya selama bertahun-tahun jika dia melakukan itu. Dia akan ditemukan oleh kita. Jika orang lain bersembunyi di sini, tidak mudah untuk mengatakannya. Tapi taois kelahiran surga tidak dapat melarikan diri dari cermin surgawi tertinggi jika dia bersembunyi di sini. Tapi keluarga Gu mungkin tidak berada di tempatnya, tapi ini mungkin tidak terjadi juga. Mungkin mereka menemukan tempat yang pernah dia datangi sebelumnya, jadi mereka mendapat beberapa temuan. Orang suci King Ning dan Wu Mengki menganggupkan kepala mereka. Mereka memang menemukan tempat persembunyian serupa dari taois lahir surgawi sebelumnya, tetapi dia tidak ada di sana. Alis Wu Mengki terangkat, sayang sekali kita tidak bisa bertanya secara langsung sekarang. The Celestial Sack of Wonders ada di sini. Situasinya terlalu rumit, kalau tidak kita akan menanyai Gu keluarga. Orang suci King Ning menggelengkan kepalanya, karena mereka mengungkapkannya kepada kita, mereka tidak boleh takut kita menanyai mereka. Yan Nan Lai berkata, selama keluarga Gu tidak memiliki hubungan dekat dengan taois lahir surgawi, kita tidak perlu bersikap keras terhadap mereka. Orang suci King Ning menganggupkan kepalanya sementara Wu Mengki tidak berbicara. Pil ilahi kecerdasan tertinggi, pil ilahi kecerdasan tertinggi, Yan Nan Lai tertawa getir, tanpa pohon buah ginseng, memiliki formula pil tetap tidak berguna. Seandainya itu adalah formula pil jalan inti Aorus Beng. Orang suci King Ning dan Wu Mengki menganggupkan kepala mereka saat mendengar ini. Apakah formula pil dari Supreme Intelligence Divine pil benar-benar berharga? Itu sangat berharga. Belum lagi efeknya, pil ilahi kecerdasan tertinggi dan cara inti Aorus makhluk surgawi berbeda dari pil surgawi substitusi kehidupan dan inti Aorus 10 Sages. Itu adalah pil spiritual ajaib dari Great Void Sek. Sekarang kedua formula pil dari kedua pil ini hilang, bagaimana mungkin sekte kekosongan besar tidak melewatkannya? The Way of the Celestial Beying Aorus Core diciptakan oleh Tawis lahir surgawi, yang merupakan situasi yang cukup canggung. Sedangkan pil dewa kecerdasan tertinggi diciptakan oleh Yan Xing He, salah satu dari empat pahlawan abadi dari kekosongan besar dan leluhur Yan Nan Lai. Tapi Yan Nan Lai dan yang lainnya tak berdaya menghadapi pohon buah ginseng dan buah ginseng yang hampir punah. Tanpa bahan utama ini, pil agung kecerdasan tertinggi tidak dapat dibudidayakan. Bahkan dengan formula pil, tidak ada yang bisa dilakukan. Hanya semata-mata untuk arti warisan formula pil dari pil agung kecerdasan tertinggi, sekte kekosongan besar harus mendapatkannya kembali. Tetapi untuk mengatakan bahwa itu sangat berharga, sebenarnya tidak demikian. Saat ini, versi lengkap pil surgawi substitusi kehidupan bahkan mungkin lebih berharga daripada formula pil dari pil dewa kecerdasan tertinggi. Sekarang kedua formula pil berada di tangan keluarga Gu, Sekte Great Void sangat gembira dan menghadapi masalah besar. Mereka sangat gembira karena mereka memiliki target untuk diusahakan sekarang. Mereka tidak perlu mencari secara membabi buta lagi. Itu lebih baik daripada menjadi seperti lalat tanpa kepala. Mereka dihadapkan pada masalah besar karena dengan Celestial Sack of Wonders, mereka harus menjadi lebih pasif dalam interaksi mereka dengan keluarga Gu. Formula pil dari Supreme Intelligence Divine pil diberikan kepada Gu Jun dan sisanya oleh Lin Feng ketika dia pertama kali datang ke dunia umur panjang kuno. Ini sebenarnya kebetulan. Ketika Zui berkeliling dunia, dia secara tidak sengaja mendapatkan pil Divine Intelligence tertinggi. Setelah membawanya kembali ke Gunung Yu Jing, dia mengandalkan keterampilan deduksi pavilion emas surgawi untuk berhasil menyimpulkan formula pil dari pil agung kecerdasan tertinggi. Tetapi bagi Lin Feng dan murid-muridnya, formula pil ini tidak terlalu berharga. Tanpa bahan untuk mengolahnya, sangat sulit untuk mengolah pil dewa kecerdasan tertinggi. Tetapi ini tidak berarti bahwa formula pil tidak berguna. Bahkan tanpa pohon buah ginseng, jika semuanya terkontrol dengan baik, formula pil masih bisa berguna. Misalnya, ketika Great Void Sex secara resmi mendapatkan versi yang tidak lengkap dari Life Substitution Pil dari Ancient Longevity World, itu memberi Ancient Longevity World satu chip lagi untuk digunakan. Sementara itu adalah pil pahit untuk ditelan, sekte kekosongan besar masih harus menelannya. Tentu saja, apakah chip ini dapat digunakan dengan benar tergantung pada Gu Jun dan kemampuan yang lain. Jika tidak digunakan dengan baik, mereka mungkin menembak diri sendiri. Tetapi dibandingkan dengan situasi sekarang, dengan keluarga Gu, ini adalah situasi yang sangat menguntungkan mereka. Dalam situasi saat ini, bagi keluarga Gu, makna dan efek khusus menggantikan nilai formula pil itu sendiri. Mengenai taruhan orang suci King Ning dan Xiao Yan selama kompetisi, Lin Feng juga menambahkan pil agung intelijen ilahi. Dibandingkan dengan tiga pil spiritual lainnya, pil ilahi kecerdasan tertinggi sangat berharga di dalam pil itu sendiri. Tapi Lin Feng tidak serakah, karena dia tidak ingin keluarga Gu membuat beberapa koneksi yang tidak perlu. Meskipun dia memberitahu Gu Jun dan yang lainnya bahwa formula pil dari pil agung kecerdasan tertinggi adalah penemuan yang tidak disengaja, dan dia tidak mendapatkan formula pil dari manapun, definisi penemuan yang tidak disengaja tergantung pada Gu Jun dan sisanya untuk dipahami. Sehubungan dengan hubungan antara sekte Void besar dan keluarga Gu sekarang, Lin Feng tidak berniat ikut campur. Ketika Lin Dao Han mengirimkan 12 pil spiritual dari tanah suci, Lin Feng akan tertawa dalam perjalanan pulang. Tetapi setelah ini, Gu Jun memberikan undangan pribadi kepada Lin Feng, yang membuat Lin Feng penasaran. Dia tidak yakin apa yang diinginkan Gu Jun. Setelah mengikuti Gu Cheng ke istana, dia menyadari bahwa Gu Jun sudah menunggunya. Setelah melihat Lin Feng, dia berkata, Tuan Lin, maaf karena telah mengirimmu ke sini dengan begitu tiba-tiba. Tolong maafkan aku. Lin Feng menggelengkan kepalanya, Kamerat Gu, kamu tidak harus berdiri di upacara. Gu Jun berkata, Ikuti aku. Saat dia berkata, dia membuat mantra dengan jarinya. Di aula istana, seberkas cahaya muncul. Di dalam berkas cahaya, itu adalah tangga lain yang terbentuk dari cahaya yang mengalir. Lin Feng merasakannya sebentar. Dia menyadari bahwa tangga ini berbeda dari yang ada di pavilion Suanling. Itu tidak mengarah ke dunia panjang umur Nanming, tapi di tempat lain. Gu Jun menaiki tangga lebih dulu, sementara Lin Feng mengikuti di belakangnya. Gu Cheng tidak bereaksi terlalu dan hanya tetap di aula istana. Setelah menaiki tangga, pemandangan di depan Lin Feng berubah. Itu adalah ruang hampa hitam pekat dan tanah keberuntungan lainnya. Lin Feng menyapu kesadaran supernatural dan bisa merasakan bahwa tanah keberuntungan ini mengandung aura kuno dan sunyi. Saat seseorang memasuki tempat ini, pikirannya akan menjadi lebih tenang secara alami. Oh, hati Lin Feng berdebar-debar. Perasaan akrab muncul di hatinya. Itu adalah kekuatan yang bisa mengguncang seseorang. Ada pergerakan energi spiritual yang terkonsentrasi, yang menutupi hamparan luas dan ajaib namun tidak normal. Dia merasa seolah-olah sedang menghadapi dunia sendiri. Namun, konsep kekuatan di dunia ini sepertinya belum lengkap. Sepertinya ada kekurangan dan ketidaksempurnaan. Lin Feng tahu sekarang dan dia menoleh ke Gu Jun. Gu Jun menganggupkan kepalanya sebelum bertepuk tangan. Di ruang kehampaan yang gelap, teratai putih sederhana muncul. Itu mirip dengan yang ada di Nanming Longavity World, tapi tidak terlalu besar. Teratai putih ini tampak hanya sebesar telapak tangan orang dewasa. Dari penampilannya, itu jauh lebih kecil dari lotus di dunia panjang umur Nanming. Perbedaannya seperti antara air gunung dan batu. Tetapi kekuatan dan energi spiritual yang dikandungnya sangat besar, bahkan lebih besar dari teratai di dunia panjang umur Nanming. Ini adalah harta sihir tingkat takdir yang belum sepenuhnya terbentuk. Ini mirip dengan kota naga abadi di masa lalu sebelum menerima pedang dari pedang penghancur surga, atau buku kehidupan dan kematian yang tidak memasukkan roda enam jalan atau pelindung tubuh ilahi sebelum rusak. Sama seperti kota naga abadi, buku kehidupan dan kematian, dan pelindung tubuh ilahi di masa lalu, teratai putih ini hanya selangkah lagi untuk mencapai alam takdir. Saat Lin Feng melihat teratai ini, dia teringat akan sejarah dan langsung mengetahui latar belakangnya, apakah ini kursi teratai panjang umur Kaisar Gu di masa lalu. Aku selalu berpikir bahwa harta ini telah dihancurkan di tangan Kaisar Kekerasan. Gu Jun menjawab, Maaf telah menjadikan diri aku bahan tertawaan, Tuan Lin. Longevity Lotus Seed tidak dapat sepenuhnya mencapai tingkat takdir di masa lalu. Itu hanya selangkah lagi dari kesuksesan, tapi itu dirusak oleh Kaisar Kekerasan. Untungnya, itu tidak hancur total. Selama beberapa tahun ini, kami telah berusaha sebaik mungkin untuk memulihkan kursi teratai umur panjang. Ketika Grandmaster Ming Cheng masih ada, dia berhasil mengembalikan kursi teratai umur panjang ke keadaan semula. Grandmaster Ming Cheng yang disebutkan Gu Jun ini bernama Gu Ming Cheng. Dia adalah tetua dari dunia panjang umur kuno. Ketika dia masih hidup, dia mencapai tahap Vipralopa. Setelah itu, dia mencoba mengatasi kesengsaraan takdir kedua. Namun, dia gagal dan akhirnya meninggal dunia. Lin Feng menggelengkan kepalanya, Kamerat Gu, kamu terlalu baik. Aku yakin Longevity Lotus Seed rusak berat saat itu. Untuk mengembalikannya seperti semula dan bahkan mencapai kemajuan yang serupa, itu tidak mudah. Gu Jun berkata, Tuan Lin, kata-katamu terlalu dilebih-lebihkan. Tapi sayang sekali harta ajaib ini belum bisa mencapai tingkat takdir. Akumulasi sudah cukup, tapi hanya kekurangan kesempatan. Gu Jun menggelengkan kepalanya, ketika Grandmaster umur panjang mengolah harta ini selama zaman kuno, dia berkata bahwa jika itu dilarutkan ke dalam segel semua ciptaan, maka kursi teratai panjang umur mungkin telah selesai dan mencapai tingkat takdir. Pada saat itu, segel semua ciptaan telah dihancurkan. Jadi, metode ini tidak lagi masuk akal. Saat Gu Jun melanjutkan, dia membuka telapak tangannya dan menunjukkan batu yang pecah. Sepertinya ujung platform yang telah dihancurkan, meskipun potongan segel semua ciptaan yang rusak ini telah diturunkan bahkan sampai hari ini, bagian yang tersisa ini tidak berguna dalam membantu kursi teratai umur panjang mencapai tingkat takdir. Bibir Lin Feng sedikit melengkung, jika aku tidak salah, Kaisar Gu menghancurkan segel semua ciptaan sendiri. Wajah tenang Gu Jun menunjukkan senyuman pahit, kamu benar. Saat mereka berdua saling memandang, mereka memiliki keinginan untuk tertawa. Gu Jun menggelengkan kepalanya dan mendapatkan kembali ekspresi tenangnya. Dia kemudian memandang Lin Feng, aku mengundang guru Lin hari ini karena aku punya permintaan. Ketika Sukamu melanggar sekte kamu, dia menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk mengembangkan roda enam jalan, memungkinkan buku kehidupan dan kematian mencapai tingkat takdir. Setelah itu, itu diambil oleh Kaisar Orang Mati. Tapi setelah itu, Tuan Lin, kamu melawan Kaisar Kematian dan merobek beberapa halaman buku itu. Tebakan Lin Feng benar, garis keturunan Kaisar Orang Mati dan Kaisar Gu adalah pertentangan langsung. Tapi untuk Longeviti Lotus Seed, dalam mengejar alam takdir, buku kehidupan dan kematian bisa membantunya. Tidak hanya ada satu kesempatan bagi harta karun sihir tingkat takdir untuk mencapai alam takdir. Tapi kekursi teratai umur panjang sekarang, kesempatan terakhir yang tersisa ada di dalam buku kehidupan dan kematian. Itu tidak perlu mengembangkan roda enam jalan seperti buku kehidupan dan kematian. Itu hanya membutuhkan beberapa halaman buku kehidupan dan kematian. Lin Feng berkata dengan tenang, aku hanya memiliki tiga setengah halaman, tetapi aku memberikan tiga di antaranya kepada murid aku Wang Lin. Saat ini, aku hanya memiliki setengah halaman tersisa. Meskipun aku hanya tahu sedikit tentang Longeviti Lotus Seed, aku tidak merasa kurus bahwa tiga setengah halaman cukup untuk memungkinkannya mencapai alam takdir. Setelah mendengar bahwa Lin Feng hanya memiliki tiga setengah halaman, Gu Jun juga mengerti. Dalam jangka pendek, dia tidak akan dapat mengaktifkan kursi teratai umur panjang untuk mencapai tingkat takdir. Aku ingin tahu apakah Tuan Lin dapat mengizinkan aku menganalisis setengah halaman yang kamu miliki dan mengizinkannya untuk memotivasi kursi teratai umur panjang. Meskipun tidak dapat segera mencapai level takdir, aku yakin ini akan tetap bermanfaat. Gu Jun merenung sejenak sebelum berkata, Lin Feng menyipitkan matanya dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Jika mereka hanya bernegosiasi dan memeriksa satu sama lain sebelumnya, beberapa kalimat terakhir dari kata-kata Gu Jun sangat menarik. Tentu saja, Lin Feng menunjuk dengan jarinya dan setengah halaman mendarat tepat di depan Gu Jun dan kursi Longeviti Lotus. Kelopak dari Longeviti Lotus Seed bergetar sedikit. Sejumlah besar energi spiritual, serta konsep kekuatan kuno dan sunyi, tak terbatas mulai menjadi lebih jelas. Gu Jun duduk bersila di Longeviti Lotus Seed. Mantra di tangannya berubah dengan cepat dan garis-garis mana mendarat di atas kursi teratai umur panjang. Dia tetap tenang dan berkata kepada Lin Feng, Guru Lin, kamu berkultivasi dengan baik. Mengapa kamu tidak menganalisisnya juga dan memberi aku beberapa petunjuk? Lin Feng juga duduk bersila dan memandang Longeviti Lotus Seed dan setengah halaman. Dia berkata dengan damai, Kalau begitu, aku akan mengganggu. Mereka berdua duduk di dunia ini dengan kursi teratai umur panjang kuno dan setengah halaman buku kehidupan dan kematian. Mereka menganalisis resonansi antara kursi dan halaman. Meskipun lemah, itu memang mengandung konsep cara yang selalu berubah. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Feng tetap berada di dunia ini, sementara Xiao Yan, Zhu Yi, Yang Qing, Li Yuanfang dan yang lainnya tetap berada di dunia panjang umur kuno. Xiao Yan mengejutkan semua orang dalam kontes budidaya pil sebelumnya. Setelah mereka pulih dari keterkejutan, murid junior keluarga Gu yang mengoreksi sikap mereka bergegas ke kediaman Xiao Yan untuk memintanya memberikan petunjuk tentang seni budidaya pil. Anggota sekte kekosongan besar juga tetap berada di dunia umur panjang kuno, karena mereka dijamu oleh Gu Yuan Kai dan Gu Cheng. Kedua belah pihak masih bertengkar satu sama lain. Biasanya, murid-murid sekte void besar dan sekte surgawi tidak saling bersinggungan juga. Saat Xiao Yan memimpin, para murid dari Celestial Sec of Wonders bertukar petunjuk dengan murid-murid keluarga Gu. Kadang-kadang, Xiao Zener dan murid-murid keluarga Gu akan membimbing mereka saat mereka mengambil beberapa tumbuhan dan obat spiritual yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Ini sangat menguntungkan Yang King. Kadang-kadang, Xiao Yan pergi dengan Xiao Zener. Kedamaian ini berlanjut hingga suatu hari, ketika Zhu Yi menghubungi Lin Feng. Tuan, senior tertua dan nona Zener telah bertemu dengan musuh. Xiao Yan dan Xiao Zener akan meninggalkan dunia panjang umur kuno selama periode waktu ini sesekali. Lin Feng tahu tentang ini juga. Dalam keadaan Yan Nan Lai, orang suci King Ning, Wu Mengki dan yang lainnya masih berada di dunia umur panjang kuno, keluarga Gu diam-diam menyetujui mereka melakukannya. Ini juga merupakan rasa syukur karena mereka membayar Lin Feng karena membantu mereka menganalisis kursi teratai umur panjang dan memberi mereka formula pil dari pil agung intelijen tertinggi. Semakin banyak chip yang dimiliki keluarga Gu, semakin besar kepercayaan diri mereka. Selama mereka tidak terlalu bersemangat dalam hal-hal tertentu, sekte kekosongan besar hanya bisa menutup satu mata terhadap apa yang mereka lakukan. Dan dibandingkan dengan Baren Spirit Spring dan Lin Feng menganalisis konsep Longevity Lotus Seed, ini adalah bantuan yang dengan senang hati dilihat Lin Feng. Menggunakan chip orang lain untuk menopang dirinya bukanlah sesuatu yang selalu terjadi. Dari apa yang diketahui Lin Feng, Xiao Yan dan Xiao Zener melanjutkan ke pesawat ruang angkasa alternatif untuk melakukan perjalanan. Tapi setelah mendengar berita Zhu Yi, Lin Feng masih bingung, musuh, musuh apa yang mereka temui. Itu tidak lagi seperti saat perang anti-celestial sekte ketika Xiao Yan pertama kali membentuk jiwa abadi. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, kekuatan Xiao Yan berkembang pesat. Masih ada orang lain yang bisa mengancamnya, tapi mereka minoritas. Bahkan jika ada pembudidaya yang Xiao Yan tidak bisa menangkan, mereka juga tidak bisa mengalahkannya. Mereka yang benar-benar bisa menjadi ancaman bagi hidupnya sangat jarang. Dia tidak akan menemui mereka hanya dengan berjalan-jalan, kecuali pihak lain berniat untuk menyakitinya. Terlebih lagi, bahkan jika Xiao Yan tidak bisa menangani musuh, Zhu Yi akan mendukungnya ketika dia menerima kabar itu. Dia membawa jembatan emas Higan ke dunia panjang umur kuno. Dengan gaya Xiao Yan dan Zhu Yi, mereka tidak akan menghubungi Lin Feng untuk meminta bantuan jika situasinya tidak mendesak. Meskipun kekuatan musuh luar biasa, senior tertua dan aku mampu menanganinya. Setelah dia sepertinya mengerti apa yang dibingungkan oleh Lin Feng, Zhu Yi melengkapi kata-katanya. Tapi rute pelarian orang itu untuk dirinya sendiri adalah Laut Neterward. Lin Feng bingung saat mendengar itu, Laut Neterward. Apakah dia keturunan kaisar orang mati, atau dia berasal dari tempat lain? Dari ekspektasi awal Lin Feng, kaisar orang mati dan pendeta Neter tidak akan mengungkapkan diri mereka dengan mudah. Mereka sekarang menjadi target semua orang. Belum lagi kaisar kematian belum pulih ke keadaan penuhnya, bahkan jika dia melakukannya, menghadapi serangan gabungan dari sekte keajaiban surga dan sekte kekosongan besar bukanlah lelucon. Meskipun kedua sekte itu sedang melawan satu sama lain saat ini, mereka bersedia untuk bekerja sama dalam hal kaisar kematian. Mereka ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Kaisar orang mati secara alami menyadari hal ini. Jadi, setelah perang sekte anti-surgawi, dia telah bersembunyi dan tidak pernah mengungkapkan dirinya. Zhu Yi menjawab, orang itu dipanggil oleh anteknya sebagai Gong Ziz, dan mengklaim bahwa namanya adalah Sentu Zhe, murid dari pendeta Neter. Dia mengembangkan mantra yang disebut Mantra Iblis Neraka Darah. Tampaknya ini merupakan perkembangan lain dari garis keturunan Sungai Darah. Itu bisa memanggil air primordial Sungai Darah. Orang ini terlihat sangat muda, tapi dia sudah menjadi orang tua aneh yang telah lama berkultivasi. Tetapi karena dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Laut Neterward dengan pendeta Neter, dia tidak memiliki reputasi yang baik. Tapi dia sudah berada di level ketiga jiwa abadi. Meskipun dia tidak sebaik sukamu, kekuatannya juga tidak biasa. Lin Feng merasa sedikit konyol, Sentu Zhe ini memiliki permusuhan dengan Xiao Yan dan di sini untuk membalas dendam. Terkadang, kebencian akan membutakan mata dan logika seseorang. Dalam beberapa kasus, kebencian yang ekstrim mungkin membuat seseorang tetap logis, tetapi dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Banyak orang di dunia ini memiliki inti sari yang tidak boleh disentuh. Mereka memiliki sesuatu atau seseorang yang sangat mereka hargai. Jika tidak, itu bisa jadi martabat, kehormatan, kepercayaan atau keyakinan mereka. Jika garis bawah ini dilanggar, tidak tepat menggunakan logika atau dorongan untuk menilai reaksi apa yang akan ditimbulkan. Hanya saja, intinya setiap orang berbeda. Zhe Suara Uyi terdengar aneh, bukan itu. Sentu Zhe ada di sini untuk nona Zener, dia mencoba merebutnya. Lin Feng sepertinya bersemangat sekarang. Ini benar-benar, Lin Feng sedikit terdiam sekarang. Orang terakhir yang tertarik pada Xiao Zener, markis dari Jinghuan, Liang An, sekarang terkurung dalam mangkuk emas di Gunung Yujing, tidak dapat kembali selamanya. Apapun nilai yang bisa diperas darinya telah diperas oleh Xiao Yan. Sebelum datang ke dunia panjang umur kuno, Lin Feng masih berpikir sendiri bahwa, secara logis, tidak ada yang akan mengganggu mereka selain dari permainan mereka sendiri dengan sekte kekosongan besar. Ini menyebabkan Lin Feng menghela nafas. Dia benar-benar menantikan seseorang yang menyebabkan masalah. Itu akan menjadi pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Tapi siapa tahu, hadiah lain telah tiba dengan sendirinya. Dan kali ini, melalui hadiah ini, beberapa ikan yang lebih besar dapat diumpan keluar. Sentu Zhe ini sudah tidak muda lagi. Apakah dia masih sangat peduli dengan romansa? Namun, tidak jarang melihat orang-orang seperti itu. Tetapi hanya saja hasratnya sedikit menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang keturunan kaisar orang mati. Apakah dia seperti Xiao Yan? Lin Feng mengerutkan alisnya dan terus bertanya. Laut Neterward adalah jalan keluarnya. Jadi, dia kabur. Zui menjawab, dia tidak sebagus senior tertua. Setelah dia ditekan oleh senior tertua, dan diserang oleh Heaven Fire Lotus, dia tiba-tiba mengungkapkan cetakan aneh dari tubuhnya. Dia berkomunikasi dengan Laut Neterward dan menggunakan kekuatan Laut Neterward untuk melawan senior tertua, yang memungkinkan dia untuk mempertahankan hidupnya. Dia bahkan membuka jalan antar dunia untuk melarikan diri kembali ke Laut Neterward. Meskipun dia tidak bisa membuka celah ke Laut Neterward sendirian, dia sepertinya dilindungi oleh Neterpries menggunakan semacam batasan hidup. Saat dibutuhkan, dia bisa meminjam kekuatan dari Laut Neterward untuk melarikan diri. Senior tertua hanya menggunakan Nefarious Almity Swat untuk memblokir bagian itu, mencegahnya dari penutupan. Setelah itu, dia mengejar Sentuze. Pembatasan pada tubuh Sentuze untuk sementara membentuk lorong yang stabil di Laut Neterward. Zui menjelaskan situasinya secara rincin. Aku takut dia dalam bahaya, jadi aku membawa jembatan emas higan. Saat ini, aku mengikuti jejak senior tertua untuk bertemu dengannya. Aku berkomunikasi dengan kamu melalui jembatan emas higan. Nona Zener sedang membuka acara sekarang. Lin Feng mengangkat alisnya, Xiao Yan masih cukup pintar untuk meninggalkan jejak. Tetapi bahkan jika dia ingin menemukan petunjuk tentang di mana kaisar orang mati berada, itu tidak seperti gayanya untuk masuk begitu saja. Meskipun dia tidak takut, Lin Feng tidak bisa membayangkan bahwa Xiao Yan akan melakukan sesuatu yang gegabuh seperti ini. Suara Zui terdengar sedikit serius, Inilah mengapa aku melaporkan ini kepada kamu. Nona Zener berkata bahwa Saint-Tuzé mengungkapkan sesuatu dari kata-katanya. Kematian dini ayah senior tertua tampaknya terkait dengan Neter Pries. Meskipun Neter Pries telah bersembunyi di Laut Neterward, dia telah mengawasi batu rusak bencana. Pada saat yang sama, dia sepertinya menemukan sesuatu secara rahasia. Untuk menyembunyikan dirinya, Neter Pries selalu beroperasi dengan avatar dengan kultivasi yang lebih rendah. Dia pergi ke suatu tempat yang dekat dengan Kabupaten Wuzhou juga. Lin Feng mengangkat kepalanya sedikit, dia menargetkan Xiao Yan, tapi siapa tahu dia malah salah mengira ayahnya. Zui juga sangat jelas tentang hubungan Xiao Yan dengan Laut Neterward. Seharusnya begitu. Lin Feng menggelengkan kepalanya, sehubungan dengan masalah garis bawah seperti yang disebutkan sebelumnya. Garis bawah Xiao Yan adalah yang tertutup. Orang tuanya meninggal lebih awal, ibunya meninggal karena sakit, tapi ayahnya dibunuh, sesuatu yang mengganggunya sejak kecil. Yang membuat Xiao Yan benar-benar frustrasi adalah dia bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Baru hari ini dia akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk. Lin Feng memikirkan sesuatu dan berkata, Zui, ikuti seniormu. Aku akan segera ke sana. Ikuti saja Sen Tuze dan jangan bertindak sembarangan. Tidak masalah jika itu adalah Neter Prius, karena kamu memiliki Higan Golden Bridge. Tetapi jika bertemu kaisar orang mati, dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Zui menjawab, Aku mengerti, meskipun senior sulung cemas, menurutku dia tidak akan begitu impulsif. Setelah memutuskan kontaknya dengan Zui, alis Lin Feng sedikit berkerut, rasanya sedikit tidak benar. Setelah merenung sejenak, Lin Feng menoleh untuk melihat Gu Jun. Dia berkomunikasi dengan Zui melalui kekuatannya, sehingga Gu Jun tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Gu Jun juga tidak berniat menyelidiki. Tapi dia membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat Lin Feng, Tuan Lin, kamu juga telah menerima berita. Sehubungan dengan masalah sebesar itu, wajar jika Xiao Zener melaporkannya kepada ayahnya. Baik Gu Jun dan Lin Feng menerima berita pada waktu yang hampir bersamaan. Lin Feng menganggupkan kepalanya, Aku akan pergi ke Laut Neterward, bagaimana denganmu? Gu Jun menjawab, Batu pecah bencana bersama Xiao Yan. Aku yakin pendeta Neter dan murid-muridnya bisa merasakannya. Karena dia tahu bahwa itu tidak ada lagi di dunia panjang umur kuno, Kaisar Orang Mati tidak akan mengambil risiko untuk datang ke dunia umur panjang kuno. Jadi, kami tidak perlu khawatir dia menunggu aku meninggalkan tempat ini. Selanjutnya, Paman ke-9 dan kakak ke-16 ada di sini untuk memegang benteng. Tempat ini akan aman. Ini adalah kesempatan langka, jadi aku juga ingin pergi ke Laut Neterward. Lin Feng menyimpan setengah halaman itu dan berkata, Karena ini masalahnya, jangan buang waktu lagi. Ayo bergerak cepat. Keduanya meninggalkan Aula Istana. Gu Jun kemudian menerima kabar baru dari Gu Yuan Kei bahwa Yan Nan Lai memiliki sesuatu yang mendesak yang perlu dia diskusikan dengannya dan Lin Feng. Ekspresi Lin Feng dan Gu Jun tidak berubah. Ini sudah diduga. Zhu Yi dan Xiao Zener tidak akan melapor ke Sekte Kekosongan Besar, tetapi ketika Shen Tuze memanfaatkan kekuatan Laut Neterward untuk melarikan diri, dia membuka celah di Laut Neterward dan menyebabkan keributan besar. Dengan demikian, Sekte Void Besar juga menerima berita. Tapi hanya saja mereka tidak mengetahui detailnya. Wu Mengki telah bergegas ke bidang ruang alternatif itu. Kata Gu Yuan Kei. Gu Jun memandang Lin Feng dan Lin Feng menganggupkan kepalanya. Gu Jun lalu berkata, Tuan Yan, mohon besiaplah untuk bertindak. Kami terdesak waktu sekarang. Tuan Lin dan aku akan bergegas ke bidang ruang alternatif itu sekarang. Kami akan menginformasikan detailnya di jalan. Lin Feng kembali ke kediaman sementara dan dengan cepat mengumpulkan semua muridnya dengan kekuatannya. Setelah itu, dia melihat Yan Nan Lai datang bersama orang suci King Ning dan Lin Dao Han. Setelah menyapa Lin Feng dan Lin Dao Han, sekelompok dari mereka siap untuk pindah ke bidang ruang alternatif itu. Ketika mereka sampai, mereka melihat celah besar di langit. Itu seperti luka surga dan bumi. Ruang hampa di sekitar retakan sangat terdistorsi dan kekuatan batas memberikan tekanan yang kuat. Cahaya putih juga berkedip halus. Di dalam celah itu, orang bisa melihat bencana yang mengamuk di laut meterward, seolah-olah itu adalah kiamat. Xiao Zener menjaga celah itu. Setelah melihat Lin Feng, Gu Jun, Yan Nan Lai dan yang lainnya datang, dia dengan cepat menerima mereka. Xiao Zener menyapa Lin Feng dan yang lainnya. Setelah melihat Yan Nan Lai, dia berkata, setelah Penatua Wu datang, dia masuk. Yan Nan Lai menganggupkan kepalanya tanpa berbicara. Ekspresi Lin Feng juga tidak berubah. Lin Feng berkata, muridku, Wang Lin, akan segera ke sini. Dia kemudian akan menjaga pembukaan ini. Waktu tidak menunggu siapapun, ayo masuk dulu. Dao Han, tetap di sini dan tunggu murid Tuan Lin. Yan Nan Lai menoleh ke Lin Dao Han. Lin Dao Han menganggupkan kepalanya, ya, Tuan. Gu Jun memandang Xiao Zener dan mendesah, Zener, ikut dengan kami juga. Xiao Zener menjawab, terima kasih ayah. Lin Feng menganggupkan kepalanya dan berkata, ayo bergerak. Setelah mengatakannya, dia memasuki celah di Laut Neterward. Yan Nan Lai, Gu Jun, dan orang suci King Ning mengikuti. Setelah memasuki celah, pemandangan bencana memenuhi mata semua orang. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka merasa ketakutan, tetapi sepertinya ada penghalang yang memisahkan mereka dari bencana. Penghalang ini tidak dapat menghentikan bencana ini sepenuhnya, tetapi hanya melemahkannya. Dengan demikian, sejumlah besar api primordial spektral nefarious, air primordial sungai darah, draf sembilan neter, air primordial sungai styx, dan avici infernal gale datang menyerang ke arah Lin Feng dan yang lainnya. Tetapi setelah sangat lemah, mereka tidak bisa lagi menyakiti Lin Feng dan yang lainnya. Sekelompok dari mereka maju dengan cepat. Lin Feng mengikuti jejak yang ditinggalkan Zhu Yi dan Xiao Yan. Dia memimpin kelompok itu dan mengenali petunjuk yang tertinggal. Semua petunjuknya ditinggalkan oleh Xiao Yan, mengikuti pola yang jelas. Karena cara dia menempatkan penanda ini tampak sangat terorganisir, itu berarti Xiao Yan tidak kehilangan ketenangannya saat dia mengejar Sentuze ke Laut Neterward. Yan Nan Lai juga tahu kira-kira apa yang terjadi sekarang. Dia memandang Gu Jun dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Putri kamu berbakat dan itu normal baginya untuk memiliki banyak pengagum. Tapi untuk hal seperti itu terjadi sekarang, itu terlalu kebetulan. Gu Jun tetap normal dan berkata sambil menganggupkan kepalanya, Tuan Yan, kata-katamu terlalu baik. Putriku hanya rata-rata. Mengenai apa yang diinginkan Sentuze, aku akan bertanya padanya setelah aku menangkapnya. Seperti yang dia katakan, semua orang merasa bahwa lorong tak berbentuk yang mereka ambil ini mulai bergetar hebat. Lorong menjadi tidak stabil dan kekacauan di Laut Neterward menjadi semakin besar. Laut Neterward yang sudah kacau tampaknya menandakan kiamat, saat bencana yang tak terhitung jumlahnya melanda. Yan Nan Lai dan orang suci King Ning saling memandang, seseorang memanggil kekuatan dari Laut Neterward. Lin Feng mengerutkan alisnya, apakah kamerat Wu dari sekte kamu? Yan Nan Lai menutup matanya sedikit sebelum menggelengkan kepalanya, bukan dia. Aku percaya itu adalah murid dari garis keturunan Kaisar Orang Mati. Karena Sentuze tidak dapat melakukannya dengan kekuatannya sendiri, ini pasti dilakukan oleh Neterpries atau bahkan Emperor of the Dead. Lin Feng bergumam, kejutan ada di mana-mana. Sepertinya kita telah berpapasan sekarang. Tanpa basa-basi, Lin Feng meningkatkan kecepatannya dan terus menggali lebih dalam ke Laut Neterward untuk dijelajahi. Yan Nan Lai, Gu Jun dan yang lainnya juga mengikutinya dari dekat. Tapi segera setelah itu, semakin banyak Laut Neterward yang mengalami kekacauan, semakin banyak kekacauan di surga dan bumi. Langit dan bumi sepertinya diambang membalik dan retak. Dan jalan yang mereka gunakan itu mulai rusak. Lin Feng, Gu Jun, Yan Nan Lai, dan semua orang mengerutkan alis. Di saat berikutnya, lorong itu hancur. Bencana Laut Neterward yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas tampaknya telah membanjiri semua orang sebelum menyapu mereka satu sama lain. Akibatnya, mereka kehilangan koneksi satu sama lain. Dalam lingkungan ini, yang dapat mereka lakukan hanyalah membangun pertahanan mereka sendiri untuk menahan serangan yang akan datang. Lin Feng tidak terburu-buru menggunakan mantra vakum dimensi ganda untuk beralih ke tubuh aslinya. Sebaliknya, dia mengangkat pohon ajaib saros dan sinar hitam kemasan bersinar. Sebuah cabang melayang di atas kepalanya dalam posisi horizontal, melindunginya. Namun bencana di Laut Neterward sangat brutal dan tak henti-hentinya. Semakin mereka mengamuk, semakin kejam mereka. Bahkan pohon ajaib saros harus dalam mode pertahanan penuh. Ini malam dalam keadaan di mana aku tidak ditargetkan secara khusus, jika tidak maka akan menjadi lebih intens. Lin Feng berpikir dalam hati, saat Wu Mengki memanggil kekuatan dari Laut Neterward, tanpa mempertimbangkan bencana penghancur kekuatan, ia berisi kekuatan bertarung dari seorang kultifator tahap Vipralopa yang kuat atau harta sihir tingkat takdir. Tapi aku bertanya-tanya, seberapa kuatkah Sang Neterpries saat dia memanggil kekuatan dari Laut Neterward? Tapi Laut Neterward sangat brutal. Tanpa kendali penuh atas situasi, memanggil kekuatan Laut Neterward mungkin menjadi beban besar bagi pembudidaya itu sendiri. Semakin banyak kekuatan yang dipanggil, semakin besar bebannya. Lin Feng merenung, di lain waktu, untuk melawan iblis, Wu Mengki membanjiri Gunung Taisan dan tetap tidak bisa dihubungi untuk beberapa waktu. Dia bersembunyi di Gunung Bayyun dan tidak lagi memegang benteng di hamparan gersang. Dia pasti sedang dalam pemulihan dari beberapa cedera. Saat dia berpikir, Lin Feng memanggil pertahanan pohon ajaib Saros dan melanjutkan dengan hati-hati di dalam Laut Neterward. Kondisi di Laut Neterward sangat rumit. Ada terlalu banyak kekerasan di dalamnya dan pergerakan energi spiritual sepertinya tidak memiliki ritme apapun juga padanya. Pada saat yang sama, sangat mengganggu para kultifator yang ingin berkomunikasi menggunakan kekuatan mereka. Ini mencegah Lin Feng menghubungi Xiao Yan dan Zui. Namun, Lin Feng meninggalkan beberapa penanda spasial pada murid-muridnya. Bahkan jika mereka terganggu, Lin Feng masih bisa menemukannya berdasarkan penanda. Tapi hanya saja efisiensi melakukannya akan sangat rendah. Setelah maju selama beberapa waktu, hati Lin Feng berdebar-debar. Saat dia mendongak, dia melihat seberkas cahaya merah didirikan di langit dan bumi yang kacau balau. Tampaknya tidak terpengaruh oleh bencana di sekitar. Bahkan jika surga dan bumi digulingkan dan dunia dihancurkan, itu tetap tidak tergerak. Itu seperti pilar inti dari Laut Neterward. Tetapi berkas cahaya yang tampaknya menopang surga ini tidak membawa rasa nyaman bagi semua orang. Sebaliknya, semua orang merasa ketakutan karenanya. Lin Feng mengerutkan alisnya sedikit, meskipun bisa dilihat, tampaknya itu sangat jauh. Bahkan dengan pengetahuan aku saat ini tentang konsep ruang, aku merasa sulit untuk bersentuhan dengan berkas cahaya. Sinar cahaya ini sepertinya menjadi alasan mengapa dunia Laut Neterward begitu terdistorsi. Rasanya seolah-olah seluruh dunia terbentuk dari bidang-bidang ruang yang berpotongan yang tumpang tindih satu sama lain dan menyusut ke pusatnya. Tetapi sepertinya tidak terhubung dengan dunia luar, sehingga membuatnya sulit untuk dihubungi. Lin Feng mengikuti penanda spasial pada Xiao Yan dan Zhu Yi dan terus maju. Tiba-tiba, ruang di depan berubah menjadi kacau. Ekspresi Lin Feng tidak berubah. Dia mengangkat tangannya ke atas dan telapak tangannya lurus seperti pisau. Dia memotong turbulensi ruang waktu Laut Neterward. Pagar surga dilepaskan. Kekacauan di depan tiba-tiba menjadi lebih jelas, tetapi tampaknya ada dunia kecil yang besar, seperti gelembung. Mata Lin Feng berbinar, ini adalah salah satu dari banyak dunia kecil di Laut Neterward, bukan? Saat dia mengamati sekeliling, dia tidak bisa melihat dunia kecil lain di sekitarnya. Lin Feng mengambil batu pemecah penghalang dan membuka jalur antar dunia di permukaan dunia kecil ini. Setelah itu, dia memasuki dunia kecil ini dan lubang yang dibuat dengan cepat diperbaiki lagi. Meski bencana masih terus merembes, namun tidak sek brutalnya sebelumnya. Dibandingkan dengan lorong tak berbentuk sebelumnya, ini jauh lebih stabil. Dari luar, dunia ini tampak seperti gelembung besar. Tetapi setelah masuk, kenyataannya adalah bahwa ruang di dalamnya tampak sangat luas. Setelah memasuki dunia ini, penanda spasial pada Xiao Yan dan Zhu Yi menjadi lebih jelas. Lin Feng dengan cepat menemukan sebuah istana, yang tampaknya tidak terlalu indah, tetapi sangat megah. Namun, istana yang awalnya megah telah menjadi setengahnya. Jelas sekali bahwa itu baru saja mengalami pertempuran besar. Hanya dengan merasakan aura di sekitar tempat ini, orang bisa tahu bahwa ini dilakukan oleh Xiao Yan dan Zhu Yi. Selanjutnya, di dalam istana ini, sembilan nether draft, air primordial sungai darah dan bencana lainnya lebih terkonsentrasi dan bisa dilihat di mana-mana. Dua sosok terbang keluar dari pavilion. Mereka adalah Xiao Yan dan Zhu Yi. Setelah melihat Lin Feng, mereka menyapa, Tuan, kamu di sini. Lin Feng memandang mereka dan menganggukkan kepalanya, untung kalian berdua baik-baik saja. Xiao Yan menjawabnya, aku mengikuti Shen Tuze ke dunia kecil ini. Awalnya, aku berpikir untuk menunggu kamu datang ke sini dulu sebelum pindah, tetapi aku menemukan bahwa nether pries sangat licik. Dia bahkan tidak menemukan masalah dengan aku dan melarikan diri. Karena tidak punya pilihan, aku harus menyerang dan mencoba menghentikannya sebelum kamu datang. Setelah itu, Second Junior datang untuk membantuku melawan nether pries. Ia memang sangat dominan saat memanggil kekuatan dari laut netherward. Untungnya, Second Junior memiliki jembatan emas higan. Kami tidak kalah, tapi kami juga tidak bisa menahannya. Zhu Yi menganggupkan kepalanya, dia telah beroperasi di sini selama beberapa waktu. Aku tidak berpikir bahwa dia hanya mengontrol satu dunia kecil di sini. The nether pries menggunakan formasi yang dia siapkan untuk melarikan diri, dan bahkan menghancurkannya. Sebelum dia pergi, dia bahkan mencoba untuk menghancurkan dunia ini. Tapi untungnya, Senior tertua memiliki pemahaman yang baik tentang laut netherward dan menstabilkan dunia ini. Kami baru saja menganalisis formasi yang dihancurkan oleh nether pries, mencoba melihat apakah kami bisa mengejarnya. Lin Feng bertanya, Kaisar orang mati tidak ada di sini. Xiao Yan dan Zhu Yi menggelengkan kepala. Setelah merenung sejenak, Lin Feng berkata, Bawalah aku ke formasi. Setelah mereka bertiga memasuki istana yang babak belur, mereka pergi ke kamar yang sunyi. Ada dua patung batu pecah di pintu kamar. Setelah memasuki ruangan, dinding di sekelilingnya bisa terlihat transparan. Orang bisa dengan jelas melihat bencana berkecamuk di luar. Di tengah ruangan yang sunyi ini, ada formasi yang berkedip dengan cahaya redup. Tampaknya bergerak, tetapi Lin Feng tahu bahwa itu sudah hancur dan tidak berguna. Bahkan untuk seseorang yang sekuat dia, mustahil untuk memulihkan formasi. Lin Feng menganalisa formasi untuk beberapa waktu sebelum dia menolek ke Xiao Yan, aku akan mencoba untuk membentuk kembali struktur formasi. Berikan aku berita yang relevan tentang Laut Netherworld meskipun ini tidak dapat menunjukkan dengan tepat kemana tujuan dari nether pries, aku yakin ini masih dapat membantu kami menemukan dunia kecil lainnya. Pada titik ini, semakin banyak kita tahu tentang Laut Netherworld, semakin berharga itu bagi kita. Xiao Yan menganggupkan kepalanya, ya, tuan. Tatapannya bersinar dengan sinar merah cerah. Dalam pancaran merah, sejumlah besar kata-kata jimat muncul. Mereka kuno namun misterius. Seperti yang diharapkan, tampaknya itu berasal dari sumber yang sama dengan berkas cahaya merah tadi. Lin Feng tampak tercerahkan. Saat dia menunjuk dengan jarinya, pancaran merah di mata Xiao Yan dipandu keluar dan mendarat di dalam bola awan ungu. Setelah itu, awan ungu mendarat di formasi yang berkedip dengan cahaya redup. Awan ungu menelan pancaran merah yang ditembakkan dari tatapan Xiao Yan dan mendarat di formasi yang sudah hancur total. Formasi yang berkedip dengan pancaran putih redup awalnya tiba-tiba berubah menjadi ungu. Di tengah pancaran keunguan itu, seberkas cahaya merah bersinar dan bergerak sedikit, tapi itu segera berhenti. Cahaya keunguan menyebar dan ukuran formasi juga menjadi semakin besar. Pola formasi terungkap, tumpang tindi dan bergabung satu sama lain. Ketika cahaya keunguan meredah sepenuhnya, ruang hampa di tengah formasi terbuka dan cahaya merah menjadi makmur. Sebuah gerbang sepertinya telah terbuka tepat di depan Lin Feng dan yang lainnya. Lin Feng menoleh ke arah Xiao Yan dan Zhu Yi, Sudahkah kalian berdua mengumpulkan semua yang berharga di dunia ini? Zhu Yi menjawab, Ya, guru. Tapi jumlahnya tidak banyak. Lin Feng menganggukkan kepalanya, Karena ini masalahnya, Ayo kita pergi. Setelah dia selesai berkata, dia masuk melalui gerbang yang terbuka, sementara Xiao Yan dan Zhu Yi mengikuti dari belakang. Saat mereka maju, tanah tempat mereka berada seperti lorong tak berbentuk ketika mereka pertama kali memasuki Laut Meterward. Di luar, ada banyak bencana yang mengamuk. Mereka melampaui penghalang dan menyerang Lin Feng dan yang lainnya. Setelah dilemahkan oleh lorong, bencana ini menjadi lebih ringan. Mereka lebih brutal dibandingkan dengan yang ada di dunia kecil di Laut Meterward, tetapi Lin Feng dan yang lainnya mampu menghadapinya. Zhu Yi bahkan tidak harus menggunakan jembatan emas higan. Saat Lin Feng berjalan, dia bertanya, akankah memanggil kekuatan dari Laut Meterward menyebabkan beban apapun bagi pendeta Neter. Setelah Xiao Yan dan Zhu Yi saling memandang, mereka menganggupkan kepala. Meskipun pendeta Neter berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, pengamatanku memberitahuku bahwa dia tidak bisa bertarung dalam waktu lama dalam keadaan itu. Bukan hanya ada beban, bebannya juga lumayan besar. Bahkan sebelum melukai lawan, dia mungkin disakiti lebih dulu. Kemungkinan akan ada efek samping yang sangat besar. Tatapan Lin Feng menyapu pemandangan kacau di Laut Meterward, oh, ini juga seperti yang diharapkan. Hanya dengan mengendalikan seluruh Laut Meterward, dia akan mampu menahan Laut Meterward dari menelan energinya. Mereka bertiga terus maju dan setelah waktu yang lama, mereka akhirnya mencapai ujung lorong. Lorong yang tampaknya biasa sebenarnya terbentuk dari ruang tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya. Ujung lorong adalah dunia kecil lainnya dalam bentuk gelembung besar. Saat Lin Feng menunjuk dengan jarinya, formasi keungguan lain muncul. Cahaya merah melintas di tengah formasi dan sebuah lubang tercipta. Lin Feng, Xiao Yan dan Zhu Yi memasuki dunia kecil melalui lubang ini. Setelah masuk, mereka bertiga segera memindai sekeliling mereka dengan kesadaran supernatural mereka, yang meluas hingga kekejauhan. Setelah beberapa saat, Lin Feng dan dua lainnya menggelengkan kepala. Pendeta Neter tidak ada di sini. Begitu pula dengan Kaisar Orang Mati. Ini bukanlah dunia kecil yang ditempati oleh garis keturunan Kaisar Orang Mati. Lin Feng tidak kecewa. Ini juga sesuatu yang dia harapkan. Yang menarik perhatiannya adalah bahwa ini bukanlah dunia kecil yang sepenuhnya primitif. Seseorang pernah tinggal di sini sebelumnya, tapi itu masih lama sekali. The Great Void Sekte tidak dapat membuka dunia kecil di Laut Neterward dan keluarga Gu juga tidak berhasil. Selain mereka yang sama sekali tidak mengerti, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Lin Feng menoleh untuk melihat Xiao Yan. Xiao Yan dan Zhu Yi berteriak pada saat bersamaan, Wen Qiang. Lin Feng mengangguk setuju, tidak buruk, aku mereformasi mantra formasi, tetapi panduan di dalam Laut Neterward berasal dari pemahaman Xiao Yan tentang Laut Neterward. Dari reaksi Crucible of the Divine Lens, meskipun Xiao Yan tidak mungkin merupakan keturunan darah atau reinkarnasi dari Wen Qiang, mereka pasti memiliki semacam koneksi. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan melihat jauh, aku bisa merasakan ada tanda-tanda kehidupan di sini. Beberapa dari mereka terus maju ke depan dan Lin Feng memperhatikan hal-hal di sekitarnya, dunia ini tampaknya berbeda dari yang barusan. Rasanya seperti, dunia ini jauh lebih stabil dan primitif. Seolah-olah ini adalah dunia pertama yang lahir di Laut Neterward. Dunia kecil lainnya sepertinya telah bercabang dari dunia ini. Dunia ini berbeda dari dunia kecil yang dimiliki oleh Neterpries. Dunia ini berhasil menahan semua bencana dari Laut Neterward. Tapi mereka yang tinggal di sini akan merasa sangat terbatas di area yang bisa mereka pindahkan. Wilayah yang luas di dunia ini belum pernah dijelajahi oleh siapapun. Sepertinya mereka yang tinggal di sini hanya berpindah-pindah dalam wilayah terlarang. Saat dia berpikir, Lin Feng mengamati sebuah danau besar yang muncul di Cakrawala, yang tampak seperti laut internal berukuran kecil. Hal yang menarik perhatian adalah bahwa danau itu berwarna merah total. Permukaan danau bersinar dengan cahaya merah terang. Di tepi danau, ada sebuah bangunan sederhana yang didirikan di sana. Lin Feng dan yang lainnya mengamati gedung ini dan tahu bahwa itu kosong. Tidak ada yang tinggal di gedung dan di danau merah, tidak ada juga. Tetapi wilayah ini adalah satu-satunya bagian dunia yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Setelah menganalisis danau untuk sementara waktu, Lin Feng mengangkat bahu dan yang king serta liyuanfang mendarat di depannya. Tang Jun, Zhou Yun Chong, Yang Tai dan yang lainnya juga mengungkapkan diri mereka sendiri. Sangat jarang bagi kalian semua untuk memasuki Laut Neterward. Ini merupakan pengalaman berharga bagi kamu semua. Kalian semua harus mengambil kesempatan ini. Lin Feng berkata dengan lembut. Yang king, liyuanfang dan yang lainnya semua mengakui kata-katanya dengan membungkuk. Xiao Yan memusatkan perhatiannya pada permukaan danau merah. Dia sedikit teralihkan dan Zhu Yi menatapnya, senior tertua. Rasanya, ada yang menarik bagiku. Suara Xiao Yan agak rendah dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengalihkan pandangannya dan menoleh ke bangunan kecil. Mari kita lihat di sini dulu sebelum kita memeriksa air danau. Zhu Yi mengangguk dan membuka pintu gedung. Setelah itu, dia menoleh ke Lin Feng, guru. Lin Feng memasuki gedung terlebih dahulu, sementara Xiao Yan, Zhu Yi, Yang Qing, Li Yuanfang dan yang lainnya mengikutinya. Desain bangunannya sederhana dan elegan. Meski kosong, tapi tidak ada debu. Ternyata sangat bersih. Tetapi Lin Feng, Xiao Yan dan Zhu Yi semua tahu bahwa itu bukan karena seseorang sering merapikan tempat itu. Sebaliknya, sepertinya tidak ada yang tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama. Adapun mengapa itu sangat bersih, itu karena itu adalah proyeksi mana oleh seseorang dan bangunan ini bukanlah konstruksi yang sebenarnya. Setelah sekian lama berlalu, bangunan ini tetap ada di sini. Tidak ada tanda-tanda itu menjadi semakin bobrok. Kekuatan orang yang membangun gedung ini memang sangat mengesankan. Semua murid junior terkejut. Zhu Yi juga menganggupkan kepalanya sedikit, jika Wen Qi yang masih hidup, ini bukan apa-apa. Tapi dia kemungkinan besar akan binasa selama abad pertengahan. Untuk bangunan ini tetap di sini sejak abad pertengahan tanpa ada tanda-tanda runtuh, itu adalah keajaiban. Lin Feng mengamati sekelilingnya di dalam gedung. Saat dia menunjuk dengan jarinya, seberkas awan ungu menyebar di angkasa. Dalam sekejap, itu menghilang. Namun di dalam gedung, proyeksi cahaya muncul secara tiba-tiba. Sebuah gambar kemudian diproyeksikan. Saat dia melihat proyeksi itu, Lin Feng bertanya, Xiao Yan, aku mendengar dari Zhu Yi bahwa baik pendeta Neter maupun Shen Tuze ada hubungannya dengan kematian ayahmu. Apakah Shen Tuze berbohong atau itu benar? Sedangkan Shen Tuze membunyikan logikal, kata-katanya masih belum diverifikasi. Suara Xiao Yan sedikit rendah, Tuan, itu benar. Zhu Yi berkata dari satu sisi, kami berdua melawan Neter Prius. Setelah dia kabur, aku menangkap sebagian aura yang dia tinggalkan. Menggunakan esensi darah senior tertua sebagai panduan, aku menggunakan mantra pengembalian semua penampilan untuk menyimpulkan bahwa setidaknya ada 90% kemungkinan bahwa pendeta Neter adalah orang yang membunuh ayah senior tertua saat itu. Setelah Lin Feng mendengarnya, dia menganggupkan kepalanya, jika ini masalahnya, kita juga tidak akan kalah. Xiao Yan dan Zhu Yi sedikit penasaran saat mereka memandang Lin Feng, Tuan, maksudmu itu? Lin Feng menjawab, Kalian berdua dimanfaatkan oleh Shen Tuze, tapi dari sini, kami telah menemukan kebenaran tentang kematian ayah Xiao Yan. Aku tidak berpikir kita telah melakukan perjalanan yang sia-sia. Selain itu, pemenang pertempuran pertama dalam perang bukanlah pemenang keseluruhan. Orang yang memiliki tawa terakhir akan tertawa paling keras. Di Laut Neterward, hasil keseluruhan akan ditentukan di dunia Laut Neterward. Koma, ketika Lin Feng dan yang lainnya menemukan tempat tinggal lama Wenqiang, di dunia kecil lain di Laut Neterward, ada sebuah istana yang ditutupi oleh gas hitam di tengahnya, dan yang menyerupai gaya kaisar orang mati. Namun di istana ini, suasananya seolah diredam. Itu suram dan di tengah rasa keseriusan, ada banyak ketidaksabaran dan frustrasi. Ini adalah dunia kecil lain yang diciptakan oleh Neter Priyes. Setelah bentrok dengan Xiao Yan dan Zhu Yi, pendeta Neter membawa para penyintas kesini. Pendeta Neter mundur di ruang yang tenang dan di luar ruangan ini, ada dua patung batu yang sudah babak belur. Sen Tuze, orang bodoh yang penilaiannya kabur karena seorang wanita. Saat mereka memikirkan dua patung lainnya yang dihancurkan oleh Zhu Yi dan Xiao Yan, mereka sangat marah, tidak apa-apa jika dia bukan tandingan Xiao Yan. Tapi dia benar-benar membawa mereka ke Laut Neterward dan melibatkan guru. Dia pantas mati. Tadi aku sudah katakan bahwa kebiasaan buruknya ini akan membawa kita ke dalam masalah. Guru telah mentolerirnya, yang pada akhirnya menyebabkan bencana ini. Saat kedua patung batu itu sedang bercakap-cakap, mereka mendengar sebuah suara berbunyi, apakah maksud kalian berdua guru telah melakukan kesalahan? Apakah sangat baik kamu berdua membicarakan guru di belakang punggungnya? Seorang pemuda berbaju hitam dengan ekspresi tenang muncul di luar ruangan yang sunyi. Dia adalah Shen Tuze. Kedua patung batu itu tercengang dan salah satunya bahkan mengerang, kamu masih berani mengatakannya. Bahkan jika kamu bisa memenangkan Xiao Yan, lalu apa? Lin Feng berada di dunia panjang umur kuno dan dia bisa terburu-buru kapan saja. Murid tertua keduanya bahkan memiliki harta sihir tingkat takdir. Ada juga anggota sekte kekosongan besar di dunia umur panjang kuno. Betapa bodohnya kamu menawarkan diri kamu. Shen Tuze mengakui belibis mereka, aku bisa beresonansi dengan apa yang kamu berdua pikirkan. Oh, kedua patung batu tersebut merasa ada yang tidak beres. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, Shen Tuze mencabut kedua tangannya dan saat cahaya hitam menyala, tangannya telah menusuk tubuh patung seperti pisau. Sementara kekuatan kedua patung batu itu kuat, mereka terluka oleh Zhu Yi dan Xiao Yan sebelumnya. Patung di sebelah kiri rusak lebih parah dan langsung dihancurkan oleh Shen Tuze. Patung di sebelah kanan tampak linglung karena dilihatnya ditusuk. Ia ingin berjuang, tapi sudah kehabisan tenaga. Ia bahkan tidak bisa menggumamkan sepatah katapun. Ini membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Shen Tuze. Bibir Shen Tuze melengkung menjadi senyuman dan mengungkapkan niat tersenyum ringan. Saat dia menarik tangan kanannya yang menghancurkan patung lainnya, dia menggunakan jari telunjuknya untuk memberi isyarat ke patung terakhir yang masih hidup agar tidak membuat suara. 1090.